Spirit Vesel Season 6, Perubahan Mendadak Ledakan Lumpur di tanah mulai bergerak, dan mengembun menjadi Buddha tanah liat setinggi 5 meter. Mata, telinga, tubuh, dan jubahnya semuanya halus dan halus, mengandung aura Buddha tertinggi. Di atas kelai Buddha, ada banyak tangan manusia. Setiap tangan kering dan menakutkan, dan mereka memegang segel Buddha yang berbeda. Mereka ditutupi lapisan api hantu. Pengetahuan Dusougao tidak kurang, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya menggigil. Dia menatap Buddha tanah liat dengan ekspresi yang tak terduga. Gemuruh. Tiba-tiba, Buddha tanah liat ini terbang dari tanah, dan membawa cahaya yang menggelegar. Itu melonjak ke langit, dan melepaskan lusinan segel palem Buddha. Dusougao tidak berani menahan diri. Dia menyalurkan energi roh di tubuhnya, dan dia mengaktifkan kekuatan pedang roh di tangannya. Cahaya pedang seperti bima sakti langsung ditebang. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, gambar Kidari, kiamat bintang luo, muncul. Seolah-olah langit berbintang melayang di atas kepalanya, dan meminjam kekuatan 360 bintang untuk mengintimidasi musuh. Langkahnya ini sudah menjadi serangan terkuatnya, dan itu cukup untuk meledakkan orang setingkat penatua menjadi ampas. Ledakan. Namun, setelah teknik ini dilepaskan, dia merasa seolah-olah tubuhnya ditabrak gunung. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbuka, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Dadanya terkena segel telapak tangan Buddha, dan itu hampir menembus tubuhnya. Bam! Dusougao telah bertemu banyak pembudidaya yang kuat dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia jatuh ke tanah, dan dia tidak dapat berdiri. Tulang-tulang di tubuhnya sepertinya telah hancur. Dia ingin berdiri dengan keras kepala, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bunyi dengungan. Klaibodhisattva setinggi lima meter jatuh kembali ke tanah, dan berputar seolah ingin membunuh Dusougao sepenuhnya. Hidupku sudah berakhir. Dusougao mengertakkan gigi dan menutup matanya. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa menerima takdirnya. Ledakan. Ledakan keras datang di samping telinganya, seperti guntur yang menggelegar. Petir turun dari langit, dan itu mengusir Buddha tanah liat. Mungkinkah seseorang akan menyelamatkanku hari ini? Tidak. Bahkan jika seseorang ingin menyelamatkanku, mereka sama sekali tidak akan mampu mengalahkan seorang Buddha tanah liat yang jahat. Dusougao tiba-tiba membuka matanya, dan dia melihat bulan yang cerah tergantung di atas pohon willow, memancarkan cahaya redup, memberi orang lain rasa keindahan yang tak terbatas. Seorang wanita dengan pakaian putih bersih menginjak bulan. Rambut hitam panjangnya berkibar di langit malam seperti sutra, dan sosoknya sanggun peri cahaya bulan. Dia memegang pipa merah antik di tangannya. Wajah tak tertandingi yang bisa menjatuhkan sebuah kota ditutupi dengan kerudung putih yang disulam dengan kupu-kupu yang hidup. Bahkan jika seseorang tidak dapat melihat wajahnya, aura tubuhnya menyebabkan Dusougao, seorang pembunuh yang tidak menyukai wanita, gemetar. Serangan barusan diluncurkan oleh Dongfang Jingyue dengan bantuan cermin roh haotian, yang memukul mundur bodhisattva tanah liat. Hanya cermin roh haotian yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Kaki anggunnya mendarat di tanah. Matanya yang indah dipenuhi dengan kabut yang tak terbatas. Dia melirik klay bodhisattva yang menakutkan dan menakutkan dan telah melihat beberapa petunjuk. Langit bulan cerah. Jari-jarinya yang ramping sedikit terulur, dan cahaya roh meluap dari ujung jarinya, dan itu terhubung ke cermin roh haotian di langit. Petir yang lebih tebal ditembakkan dari cermin roh haotian, menghancurkan semua tangan orang mati di tubuh klay bodhisattva. Bahkan tubuhnya mulai retak, dan potongan tanah hitam seukuran telapak tangan berjatuhan. Bang, bang. Ketika semua tanah jatuh, akhirnya terungkap seorang biksu kuno yang terbungkus di dalamnya. Di dalam klay bodhisattva, ada seorang biksu kuno. Biksu kuno ini berdiri tegak dengan kedua tangan terkatup dengan sikap bermartabat. Namun, ksaya di tubuhnya sudah lama membusuk, dan daging di tubuhnya gelap dan suram. Ada beberapa tempat yang dimakan semut dan serangga. Wajahnya juga layu, dan posisi hidung serta tulang pipinya memperlihatkan tulang putih. Bibir dan dahinya masih memiliki daging dan darah. Adegan ini terlalu menakutkan, dan itu cukup untuk menakuti seorang pengecut sampai mati. Meskipun Dongfang Jingyue adalah seorang wanita, dia tetap tenang. Dia diam-diam berdiri di sana, menganggupkan kepalanya, dan berkata, sepertinya kata-kata pembawa pesan itu tidak salah. Di dalam tambang gunung Jinghuan, memang ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dongfang Jingyue awalnya mencari jejak Feng Feiyun di kota kuno Cakrawala Valet, tetapi dia secara kebetulan bertemu dengan utusan dari klan Yingou, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang menghancurkan bumi di gunung Jinghuan. Jadi, untuk kepentingan klannya, dia melakukan perjalanan semalaman ke kota Batunaga. Adapun untuk menangkap bocah kecil Feng Feiyun, dia hanya bisa menahannya untuk sementara. Ledakan Dongfang Jingyue menggunakan hautian spirit mirror di tangannya, dan dia sekali lagi menyerang mayat biksu kuno itu. Dia ingin benar-benar menghancurkan benda jahat ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa mayat biksu kuno ini bahkan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Itu dengan paksa memblokir serangan harta karun roh, dan kemudian, itu melarikan diri ke dalam malam dan menghilang tanpa jejak. Hantu yang sangat kuat, kekuatan tempurnya tidak kurang dari seorang kultifator pangkalan Dewa Puncak. Dongfang Jingyue akrab dengan medan gunung Jinghuan, jadi dia tidak berani mengejarnya dengan sembarangan. Dia hanya bisa membiarkan mayat biksu kuno itu melarikan diri. Seorang pembunuh dari istana akhir takdir puncak, kebijaksanaan Dongfang Jingyue dan Feng Feiyun hampir sama, dan ketelitiannya bahkan lebih tinggi dari Feng Feiyun. Dia hanya perlu melirik sedikit, dan dia segera menyadari pola di belakang telinga Dusougao. Ini adalah pola unik seorang pembunuh dari istana akhir nasib pinakel. Huff, seorang wanita, Dusougao dengan dingin mendengus, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik dalam suaranya. Dia perlahan berdiri dari tanah, dan punggungnya masih lurus. Dia terlatih-tatih menuju kota Batu Naga. Dia adalah orang yang keras kepala dan kompetitif. Hari ini, kamu menyelamatkan hidupku. Di masa depan, aku pasti akan membunuh 10 orang untukmu untuk membayarmu. Dusougao tidak menoleh, dan suaranya tanpa emosi. Dongfang Jingyue berkata, kamu hanya perlu membantuku membunuh satu orang. Siapa? Dusougao menghentikan langkahnya. Feng Feiyun. Dongfang Jingyue masih tidak bisa melupakan penghinaan karena dipukul ke tanah oleh Feng Feiyun. Pria itu benar-benar bajingan. Dengan bakat Dusougao, selama dia tidak mati, prestasi masa depannya akan luar biasa. Jika dia ingin membunuh seseorang, maka orang ini hampir pasti akan mati. Pada saat ini, Feng Feiyun secara alami tidak tahu bahwa Dongfang Jingyue telah mengundang pembunuh paling menakutkan di dunia untuk membunuhnya. Pada saat ini, bahkan jika Kaisar Surga datang, dia sama sekali tidak peduli. Feng Feiyun, mengapa kamu terbungkus selimut? Feng Jianzue mengepalkan tinjunya, dan dia benar-benar ingin memberinya dua pukulan. Tidur secara alami membutuhkan selimut. Feng Feiyun tidak merasa ada yang salah dengan ini. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan tidur telanjang? Wajah Feng Jianzue bengkok karena marah. Feng Feiyun sudah melompat ke tempat tidur, dan tubuhnya benar-benar telanjang. Dia dengan erat membungkus dirinya dengan selimut, dan dia tersenyum riang sambil menatapnya. Dibungkus selimut? Tentu saja, tidak dianggap tidur telanjang. Feng Feiyun mengulurkan tangan telanjangnya, dan dia menarik tangannya, dan dia berkata sambil tersenyum, Jianzue, ketika kita masih muda, bukankah kita sering tidur telanjang bersama? Pada saat itu, kamu tidak sepemalu kamu. Sekarang, kenapa sekarang kamu sudah lebih tua? Kamu tidak seterus terang dulu. Mudah. Jika saya masih terus terang seperti sebelumnya, maka Anda akan memanfaatkan saya. Feng Jianzue dengan marah menginjak kakinya. Orang ini, Feng Feiyun, terlalu tidak tahu malu. Bah, apakah ada sesuatu di tubuhmu yang belum aku manfaatkan? Feng Feiyun menyeringai, tetapi setelah melihat tatapan Feng Jianzue yang semakin tidak ramah, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, dan dia berkata, Istri, kita harus segera beristirahat. Kalau tidak, bagaimana kita akan menemukan gua kehidupan Fana besok? Setelah mendengar kata-kata Mortal Life Covenant, ekspresi Feng Jianzue melembut, dan dia berkata, Kamu tidur sendiri di tempat tidur. Aku akan tidur di tanah. Di dunia ini, siapa yang akan membiarkan seorang wanita tidur di tanah? Feng Feiyun berkata lagi, Kita akan tidur bersama di tanah. Selesai berbicara, Feng Feiyun tidak ragu untuk mengenakan selimut, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Sebelum Feng Jianzue bisa bereaksi, dia sudah membungkusnya dengan selimut, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Orang harus tahu bahwa Feng Feiyun tidak mengenakan apapun di bawahnya, jadi sensasinya benar-benar merangsang. Awalnya, Feng Feiyun tidak menganggap itu masalah besar, tetapi setelah dia membungkusnya dengan selimut, dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dia tidak sama seperti ketika mereka masih kecil. Beberapa tempatnya lebih besar, dan beberapa tempatnya juga lebih besar. Selain itu, mereka tidak mendengarkan perintahnya. Feng Jianzue ketakutan sampai wajahnya yang cantik kehilangan warnanya, dan dia malu dan menyedihkan. Namun, di antara alisnya, ada sosok yang melompat seperti nyala api, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh orangnya berubah, dan aura dingin muncul di matanya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi sedikitpun pemalu, dan jari-jarinya seperti cakar besi yang langsung mencengkram leher Feng Feiyun seolah dia ingin mematahkan lehernya. Bab 52 Feng Feiyun sepertinya telah meramalkan bahwa dia akan tiba-tiba bergerak. Kecepatannya bahkan lebih gesit, dan dia sedikit memutar lehernya untuk menghindari dua jarinya yang tajam. Tangannya yang lain menyerang dengan ganas, dan itu mengenai lengannya yang seperti batu giyok. Feng Jianzue tidak menyangka reaksi Feng Feiyun begitu cepat. Pada akhirnya, keduanya terbungkus selimut, dan mereka berpelukan erat. Hanya ada selapis pakaian di antara mereka, tapi dalam situasi intim seperti itu, dia masih bisa bergerak. Ini hanya bisa berarti bahwa dia sudah meramalkan bahwa dia akan bergerak. Nyala api di ruang antara alis Feng Jianzue berdenyut lebih cepat, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh wajahnya mulai berubah, dan konturnya menjadi lebih indah. Bahkan temperamennya menjadi sedikit halus, dan ada lapisan kabut yang terbentuk di wajahnya. Dia sangat mirip dengan pemuda mempesona yang ditemui Feng Feiyun tadi malam. Namun, pemuda penyihir itu mengenakan pakaian pria, dan rambutnya diikat menjadi sanggul di belakang punggungnya. Dia sangat tampan, tetapi dia memiliki rambut hitam terurai, dan matanya yang menawan seperti sutra, itu cukup untuk membalikkan semua makhluk hidup. Temperamen dan penampilan seseorang bisa mengalami perubahan besar. Dia dengan keras mengayunkan tubuhnya yang halus, dan dia ingin melarikan diri dari selimut. Namun, lengan Feng Feiyun seperti dua ular, dan mereka berkeliaran di bahu dan kakinya yang harum. Dia dengan erat membungkusnya, dan dia berguling bersamanya. Siapa kamu? Apa yang Anda lakukan pada adik Jianzui? Feng Feiyun selalu merasa ada yang salah dengan Feng Jianzui ini. Ketika dia tanpa malu-malu ingin mengikuti Feng Feiyun ke gunung Jinghuan, Feng Feiyun merasa ada yang tidak beres. Jadi, malam ini, dia ingin memaksanya untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Tebakannya benar, Feng Jianzui ini adalah pemuda penyihir yang tiada taranya. Tidak, lebih akuratnya, dia adalah wanita muda penyihir yang tiada taranya. Dia telah mengembalikan penampilan aslinya. Jika dia berpakaian seperti laki-laki, dia bisa memikat semua gadis di dunia. Jika dia berpakaian seperti wanita, maka dia akan menjadi feme fatale. Bukan urusanmu. Tangan Feng Feiyun melingkari tubuhnya dengan erat. Kadang-kadang, dia akan mencubit punggungnya yang seperti giyok, dan kadang-kadang, dia akan menjepit kakinya yang bulat dan ramping, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Seperti yang dikatakan Feng Feiyun, dia telah mengambil semua keuntungan. Feng Feiyun secara alami tidak benar-benar ingin memanfaatkannya, tetapi kultivasinya beberapa alam kecil lebih tinggi dari Feng Feiyun. Jika dia benar-benar membiarkannya melarikan diri dari selimut, bahkan dengan bantuan alat spiritual, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menamparkan bajingan ini sampai mati. Cahaya dingin keluar dari mata Feng Jianzui. Lengan rampingnya terulur dari jubahnya, dan cahaya roh besar berkumpul di telapak tangannya. Dia mengarahkan serangan telapak tangan ke punggung Feng Feiyun. Saat ini, dia sedang memeluk Feng Feiyun. Serangan telapak tangan ini benar-benar cerdik. Oh tidak. Feng Feiyun bisa dengan jelas merasakan gelombang udara yang keras mengalir ke arahnya. Tulang punggungnya tampak membeku. Saat ini, jika dia tidak mengambil tindakan, maka dia pasti akan mati di bawah telapak tangannya. Mata Feng Feiyun menjadi serius, dan mereka bertemu dengan mata hitam Feng Jianzui. Feng Feiyun, kamu sudah mati. Desir. Feng Jianzui baru setengah dari kata-katanya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan sensasi dingin di dadanya. Awalnya, Feng Feiyun kehabisan akal, jadi dia mengulurkan kedua tangannya dan merobek pakaian di dadanya, memperlihatkan beraputi susu. Feng Feiyun dulunya adalah pahlawan bermoral yang telah memperkosa wanita yang tak terhitung jumlahnya. Warga kota negara roh sekarang memanggilnya reinkarnasi dari bodhisattva Raja Giok tak terkekang. Dia secara alami telah melakukan banyak hal seperti merobek pakaian wanita, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Merobek pakaian wanita adalah keterampilan. Tanpa ribuan upaya yang melelahkan, robekan itu tidak akan sempurna. Beberapa orang menggunakan terlalu sedikit kekuatan, jadi wajar saja, mereka tidak bisa merobek pakaiannya. Beberapa orang menggunakan terlalu banyak kekuatan, sehingga mereka menyakiti wanita itu. Ada juga orang yang merobek posisi yang salah. Mereka jelas ingin merobek dadanya, tetapi mereka merobek punggungnya. Mereka jelas ingin merobek roknya, tetapi mereka merobek celana dalam wanita itu. Jika celana dalamnya robek, maka rahasia terakhir pun akan terungkap. Apa kesenangan merobek pakaian? Ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Feng Feiyun secara alami tidak akan membuat kesalahan ini. Ini karena dia adalah orang yang berpengalaman. Kisah penjual minyak dan seratus langkah menembus Willow memberitahu orang-orang bahwa selama satu hal dilakukan berulang kali, latihan akan menjadi sempurna, dan seseorang akan menjadi talenta terbaik di bidang ini. Langkah mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao ini memang brilian, itu mematahkan serangan telapak tangan yang pasti membunuh Feng Jianzui. Feng Feiyun, kamu tidak tahu malu. Feng Jianzui dengan cepat menarik kembali telapak tangannya, dan dia menggunakan jari-jarinya untuk menutupi dadanya dengan erat. Meski begitu, rasa dingin di matanya menjadi lebih dalam. Kakinya yang ramping seperti giyok tiba-tiba menginjak ke bawah, dan dengan kekuatan seribu jin, dia menendang perut bagian bawah Feng Feiyun. Rasa sakit menyebabkan seluruh tubuhnya mengejang. Serangannya benar-benar terlalu menyeramkan. Jika tendangan ini sedikit lebih licik, maka tuan muda Feng kita, yang memiliki banyak wanita, akan jatuh dari altarnya yang saleh, dan dia akan impoten selama separuh hidupnya. Dengan satu serangan yang berhasil, Feng Jianzui secara alami menindak lanjuti dengan serangan lainnya. Meski kakinya yang seperti batu giyok ramping dan penuh keseksian, tendangan ini masih bisa merenggut perhiasan keluarga seorang pria. Meninggal dunia Feng Feiyun sekali lagi menggunakan pengepungan Wei untuk menyelamatkan gerakan Zhao, dan dia langsung merobek celana dalam di bawah roknya. Uhuk-uhuk, semuanya, tolong jangan berpikir bahwa tuan muda Feng kita membuat kesalahan tingkat rendah. Pada saat ini, reaksinya benar-benar tajam, dan dia tidak mengikuti tradisi lama. Suara robekan kain terdengar dari selas-sela kakinya, di pangkal pahanya. Seperti yang diharapkan, efeknya cukup jelas. Kaki Feng Jianzui tidak berani bergerak lagi, dan dia menjepitnya dengan erat. Dia takut jika dia sedikit mengangkat kakinya, pemandangan musim semi akan terlihat. Keduanya berhenti pada saat bersamaan, bahkan napas mereka berhenti, dan mereka tidak bergerak sedikitpun. Namun, pada saat ini, Feng Feiyun agak malu. Dia menggosokkan jari-jarinya, dan dia masih bisa merasakan kehangatan di ujung jarinya. Seolah-olah dia baru saja meluncur melalui rumputan di lembah, dan ada perasaan lupa untuk pergi. Feng Feiyun, bisakah kamu sedikit lebih tidak tahu malu? Garis hitam muncul di dahi Feng Jianzui. Salah satu tangannya memegang kerah robek di dadanya, dan tangan lainnya memegang rat rognya. Dia takut jika rognya diangkat, maka Feng Feiyun akan bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Uhuk-uhuk, saya terpaksa melakukan ini, dan itu hanya cara yang sah untuk menyelamatkan diri. Feng Feiyun tidak merasa sedikitpun malu. Kedua lengannya yang berotot, seperti harimau atau serigala, memeluk tubuh mungil Feng Jianzui, dan dia masih tidak berniat melepaskannya. Meskipun Feng Jianzui akan menjadi gila karena marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu dia menggunakan teknik pembunuhannya lagi, hanya Tuhan yang tahu metode tercelah apa lagi yang akan digunakan bajingan kecil Feng Feiyun ini. Kamu, kenapa kamu punya tiga tangan? Feng Jianzui sangat marah. Dia merasakan gerakan aneh di perut bagian bawahnya, itu mendidih panas, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mengira itu adalah tangan dan kaki Feng Feiyun, dan dia ingin melakukan tindakan tercelah lainnya. Kali ini, Feng Feiyun benar-benar malu. Pada saat ini, dia tidak memakai apapun, dan inderanya sangat sensitif. Jika dia tidak hati-hati, maka api jahat akan tersulut, dan dia tidak akan mampu menekannya. Haha, bagaimana mungkin seseorang memiliki tiga tangan? Ini karena aku mengeluarkan harta magis terkuatku. Jika kamu berani bergerak lagi, itu tidak akan semudah merusak pakaian dan celana dalammu. Hati-hati, yang lain tempat juga akan rusak. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya bisa mengancamnya agar dia tidak bertindak gegabuh. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menaklukkannya. Terkuat, harta ajaib, ekspresi Feng Jianzui berubah. Dia tidak berpikir bahwa kelihayan Feng Feiyun begitu dalam, dan dia masih menyembunyikan gerakan seperti itu. Harta karun magis di perut bagian bawahnya menjadi lebih panas, seperti nyala api. Itu keras dan tajam, seperti belati, tiga inci di bawah pusarnya. Jika dia benar-benar bergerak lagi, maka belati ini akan menembus tubuhnya. Dahinya bermandikan keringat dingin. Dia benar-benar menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya di mana hidup dan mati dipertaruhkan. Feng Feiyun terlalu berbahaya, dan gerakan membunuhnya tidak ada habisnya. Meskipun kulit Feng Feiyun cukup tebal, dia tidak memiliki pengalaman menggunakan, belati, ini untuk mengancam seorang wanita. Pada saat ini, wajahnya agak merah, tetapi dia masih berpura-pura tenang, dan dia berkata, kamu jelas bukan adik Jianzui. Siapa kamu? Wanita dalam pelukannya bisa dianggap sebagai kecantikan tiada taraf di zaman sekarang, dan dia memiliki kecantikan untuk membawa kekacauan ke dunia. Meskipun Feng Jianzui juga sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan dia, dia masih beberapa tingkat lebih rendah. Plus, kultivasinya sangat tinggi, tidak kurang dari karakter dari peringkat yang lebih tua. Feng Jianzui tidak bisa dibandingkan dengannya, dan temperamennya juga sangat berbeda dari Feng Jianzui. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Pada saat ini, hidupnya ada di tangan Feng Feiyun. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia berkata, saya Feng Jianzui, dari awal hingga akhir. Huff, kata-kata ini hanya bisa digunakan untuk menipu anak berusia 3 tahun. Feng Feiyun secara alami tidak mempercayai kata-katanya. Api di antara alis Feng Jianzui tidak lagi menari, dan penampilannya sekali lagi berubah menjadi milik Feng Jianzui. Di antara matanya, ada dua pupil, dan ada esensi pedang samar yang bergerak. Jika aku bukan Feng Jianzui, maka kamu pasti sudah mati berkali-kali. Mata Feng Jianzui membawa ekspresi yang rumit, dan dia berkata, Tadi malam, Dusougao dan aku mengejarmu bersama. Jika aku tidak diam-diam menghalangi Dusougao, menurutmu apakah dengan kultifasimu saat ini, kamu bisa melarikan diri darinya? Pedang. Apa yang dia katakan sepenuhnya benar? Dusougao bisa membunuh seorang penatua dengan satu tebasan. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, maka Feng Feiyun pada dasarnya tidak akan mampu menahan setengah gerakan darinya. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak menggunakan harta karun rohnya. Aku tahu bahwa balok bambu dengan catatan gua kehidupan fana ada di tanganmu. Jika aku bukan Feng Jianzui, lalu kembali ke halaman naga tersembunyi, aku akan membunuhmu untuk balok bambu. Bagaimana mungkin kamu memiliki bertahan sampai akhir? Feng Jianzui berkata. Mata Feng Feiyun berangsur-angsur menjadi lembut, dan dia agak bingung, jadi dia bertanya, Lalu mengapa kamu melakukan ini? Saya. Feng Jianzui dengan lembut menggigit bibirnya, dan matanya yang berbintang menjadi berkabut. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan dia membenamkan wajahnya di dada Feng Feiyun. Seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, saya sangat bodoh. Anda mengatakan bahwa Anda masih ingat ketika kami masih kecil, kami bermain rumah. Saya adalah pengantin wanita, dan Anda adalah pengantin pria. Saksinya adalah anjing kuning besar di sisi jalan. Kebohonganmu untuk mengelabui para gadis, aku benar-benar memercayai mereka. Bab 53. Tangannya dengan lembut memeluk dada Feng Feiyun, dan dia menyandarkan kepalanya di dadanya, itu adalah pemandangan ketenangan dan manis. Namun, Feng Feiyun tercengang, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan kecantikan seperti ini. Meskipun dia sering memanggilnya istrinya, itu hanya menggoda. Jika dia benar-benar ingin mengambilnya sebagai istrinya, maka dia tidak akan bisa melewati penghalangnya sendiri. Karena Sui Yue Ting, dia kehilangan kepercayaan pada wanita lain. Uhuk-uhuk, ini, karena kamu tahu ini bohong, maka jangan percaya mereka. Feng Feiyun dengan cepat melepaskannya, membuka selimut, dan pergi keluar untuk segera mengenakan pakaiannya. Meskipun dia berdiri sangat jauh, hatinya tetap tidak bisa tenang. Dia tidak takut wanita ingin membunuhnya, dia takut wanita baik padanya. Alis Feng Jianzui sedikit berkerut, dan dia ragu sejenak, lalu dia berkata, sebenarnya, nama asli saya bukan Feng Jianzui. Hanya setelah saya diadopsi oleh ayah angkat, saya diberi nama Feng Jianzui. Ayah angkatnya adalah paman kedua Feng Feiyun, Feng Wanli. Lalu siapa nama aslimu? Mengapa Anda menyelinap ke klan Feng? Pikiran Feng Feiyun sangat teliti, dan dia dengan cepat memikirkan kemungkinan. Klan besar sering menempatkan bidak catur satu sama lain. Semakin dalam bidak catur ini dikubur, semakin berguna mereka di masa depan. Jelas bahwa Feng Jianzui adalah bidak catur yang ditempatkan di klan Feng oleh kekuatan lain bertahun-tahun yang lalu. Semakin tinggi posisinya di klan Feng, semakin berguna dia di masa depan. Untuk naik ke posisi tinggi di klan Feng, dia harus menonjol dalam perang naga tersembunyi. Secara alami, dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk meningkatkan kultifasi dan kekuatannya, jadi dia menyewa Dusougao untuk membunuh Feng Yu untuk mencuri balok bambu. Dia ingin menemukan mata air roh di gua kehidupan Fana untuk menggunakannya untuk menerobos lagi untuk mempersiapkan perang naga tersembunyi yang akan datang. Meskipun dia hanya mengucapkan satu kalimat, Fei Yun dapat menebak sebagian besar hal yang sedang terjadi. Feng Jianzui berkata, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Feng Fei Yun, bisakah kamu tidak memaksaku? Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kamu masih istriku. Feng Fei Yun tertawa. Meskipun itu hanya lelucon, Feng Jianzui memiliki perasaan yang berbeda di dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa aku merencanakan melawan klan Feng, tapi dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Jika dia tidak menyukai seseorang, lalu bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan keamanan klan? Semakin dia memikirkannya, wajah Feng Jianzui semakin merah. Dia penuh rasa malu, dan jari-jarinya terus-menerus menarik-narik ujung bajunya. Dia berharap bisa menemukan sudut untuk bersembunyi. Orang ini benar-benar musuh. Jika aku adalah Feng Jianzui, aku pasti akan menikah dengannya dan menjaganya agar dia tidak lagi menjadi playboy. Eh iya, mengapa saya memikirkan begitu banyak hal yang berantakan? Wajahnya menjadi lebih merah. Dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun bukan lagi Feng Feiyun yang asli, dan dia tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap klan Feng. Jika identitas Feng Jianzui terungkap di masa depan, maka klan Feng tidak akan menerimanya. Dia bahkan mungkin berdiri di sisinya dan menjadi musuh dengan seluruh klan Feng. Dia hanya peduli pada orang-orang yang baik padanya, dan dia tidak peduli terikat oleh klan. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun, dan White Horse Inn tidak mengalami kejadian aneh lagi. Seolah-olah mayat yang dikeringkan tadi malam hanyalah mimpi yang menakutkan. Pada hari kedua, saat matahari terbit, banyak orang buru-buru berangkat dari kota Batu Naga. Banyak dari orang-orang ini awalnya berencana pergi ke Gunung Jinghuan untuk berburu harta karun dan mengumpulkan biji. Namun, setelah kejadian tadi malam, orang-orang ini tidak berani mengambil satu langkah pun di dalam Gunung Jinghuan. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang pemberani yang tidak ditakuti oleh roh mayat dan monster. Sebaliknya, mereka berencana pergi ke tambang klan Yin Go untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hati mereka penasaran dengan kuil bawah tanah. Orang-orang ini bepergian bersama, dan kultivasi mereka tidak biasa, jadi mereka tidak takut. Feng Fei Yun dan Feng Jianzui juga meninggalkan White Horse Inn, dan mereka menginjakan kaki di jalan kuno yang berliku menuju Gunung Jinghuan. Karena gerobak penambangan klan besar lewat sepanjang tahun, jalan kuno ini cukup mulus. Kereta Rusa Dewa Perunggu berlari di jalan kuno seperti embusan angin dewa. Segera, itu melampaui kelompok pembudidaya yang berangkat lebih awal dan menghilang ke dalam hutan lebat. Nyali kedua anak muda ini tidak biasa, mereka benar-benar berani pergi sendiri. Kultivasi pemuda itu sangat tinggi, dan dia mampu menghancurkan mayat kering tadi malam dengan satu telapak tangan. Ini karena dia terampil dan berani. Feng Fei Yun berdiri di atap gerbong Perunggu dengan dua api menyala di matanya. Dia melihat kota batu naga yang mundur secara bertahap, dan dia melihat ada gambar kinai ke langit, seperti langit penuh bintang yang melayang di udara. 360 bintang muncul dalam bentuk kompas, dan menutupi separuh langit. Gambar ki dari Star Luo Apokalipse, Dusougao benar-benar berhasil sampai ke kota batu naga. Untungnya, dia tidak pergi ke White Horse Inta di malam. Feng Fei Yun menatap gambar ki, dan hatinya merasa sangat beruntung. Feng Jianzui, dengan rantai besi hitam di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan dia dengan terkejut berkata, kamu benar-benar tahu teknik pengamatan ki. Ini adalah keterampilan unik dari Master Kebijaksanaan dan Master Pencarian Harta Karun. Oh, hanya penglihatan saya yang berbeda dengan Kuali, tidak ada yang istimewa. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, keduanya saling mengenal luar dalam, dan mereka tidak ingin menyembunyikan kultivasi mereka. Tadi malam, mereka berdua merasa malu sepanjang malam, dan pagi ini, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Baru sekarang mereka berbicara satu sama lain. Feng Jianzui menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak pembudidaya dengan penglihatan yang kuat, tetapi ada banyak jenis penglihatan. Misalnya, pedang bulan patah murid ganda milikku, yang merupakan tipe kekuatan. Ada juga orang dengan mata yang dapat melihat sesuatu dari jarak seribu mil, dan ini adalah tipe spiritual. Untuk dapat mengamati ki, melihat melalui hal-hal, dan melihat bintang-bintang, ini semua adalah orang-orang dengan kebijaksanaan agung. Mereka tidak hanya harus mengandalkan penglihatan, tetapi mereka juga harus mengandalkan perhitungan otak untuk mencapai langkah ini. Orang-orang seperti ini sangat langka, dan pencapaian mereka di masa depan pasti tidak akan rendah. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang salah, dan dia memelototi Feng Fei Yun, dan dia berkata, apakah kamu tahu bagaimana melihat sesuatu? Hei hei, bagaimana menurutmu? Ada nyala api samar di mata Feng Fei Yun, dan dia kebetulan menyeringai saat dia menatap tubuhnya. Tak tahu malu, cahaya pedang mengembun di mata Feng Jianzui, dan cahaya hitam keluar. Itu berubah menjadi pedang tajam yang menusuk lurus ke arah mata jahat Feng Fei Yun. Bam! Feng Fei Yun dengan cepat bersandar ke samping, dan dia nyaris menghindari pedang ini. Dia melompat turun dari kereta perunggu, dan dia duduk di sebelah Feng Jianzui. Nyala api di matanya menghilang, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya mata yang bisa melihat melalui berbagai hal. Ditambah lagi, godaan terbesar tubuh wanita adalah kemisteriusannya. Jika saya bisa melihat semuanya dengan satu pandangan, lalu apa gunanya? Kalau begitu kamu pasti sudah melihatku sekarang, jadi bukankah aku tidak lagi menarik bagimu? Feng Jianzui mengedipkan matanya, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Feng Fei Yun sedikit berhenti, dan dia berkata, saat itulah aku masih muda, bahkan jika aku melihatnya, tidak akan ada artinya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Feng Jianzui bertanya. Feng Fei Yun sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling, dan dia dengan gila menelan seteguk air liur, dan dia berkata, Jianzui, kamu tidak bisa sejujur ini, kan? Tentu saja, saat ini kita berada di alam liar, dan saya selalu sangat sopan. Jika Anda berani melepasnya, maka saya akan berani melihatnya. Bah, mengapa kepalamu penuh dengan pikiran menjijikkan? Feng Jianzui berkata, haha, aku hanya menggodamu. Tawa Feng Fei Yun bergema di pegunungan, dan itu disertai dengan dengusan marah Feng Jianzui. Sepertinya mereka berdua bertengkar lagi. Kereta perunggu rusak ilahi dengan cepat melakukan perjalanan melalui gunung Jinghuan, dan melewati puncak dan lembah yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah, dan hutan batu muncul. Rusak ilahi berhenti, dan Feng Fei Yun keluar dari kereta perunggu. Dia berdiri di samping hutan batu, dan dia melihat balok bambu di tangannya serta pemandangan sekitarnya. Bagaimana? Apakah di sini? Feng Jianzui mendekat. Ada beberapa kesamaan, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Feng Fei Yun melihat pemandangan di depannya. Di kejauhan, ada tebing lurus yang menembus langit. Tebing itu datar dan mulus, seolah-olah terbelah oleh pedang ribuan tahun yang lalu. Di bawah tebing ada hutan batu raksasa, dan luasnya lebih dari sepuluhmu. Setiap batu tingginya puluhan meter, dan beratnya lebih dari sepuluh ribu jin. Di sisi lain dari hutan batu ada lembah tak berdasar yang dipenuhi kabut putih. Ada cloudcranes terbang dari bawah, tapi mereka tidak bisa melihat dasar lembah. Menurut balok bambu, gua kehidupan Fana ada di dasar lembah. Feng Fei Yun berdiri di sebelah hutan batu, dan dia melihat ke arah dasar lembah. Dia ingin menggunakan Heavenly Phoenix Gazze untuk melihat seberapa dalam dasarnya. Namun, ada kekuatan aneh di dunia gaib yang menghalangi matanya. Dia hanya bisa melihat seratus sang ke bawah, dan dia tidak bisa melihat yang lain. Semakin aneh itu, semakin besar kemungkinan gua kehidupan Fana berada di dasar lembah. Bom, boom. Feng Fei Yun mendengarkan dengan seksama, dan samar-samar dia mendengar suara teredam dari bawah tanah. Itu sangat rendah, seolah-olah seseorang berada beberapa ratus meter di bawah tanah, dan mereka memukul dengan palu godam. Feng Jianzui dengan jelas mendengar suara ini, dan dia berkata, ini pasti suara yang berasal dari tambang di kedalaman gunung. Suara penambangan bisa sejauh ini? Feng Fei Yun bertanya. Suara bergerak lebih cepat di bawah tanah daripada di udara, dan juga lebih jernih. Feng Jianzui melanjutkan, ditambah lagi, tambang bawah tanah biasanya memanjang sangat jauh. Mungkin pintu masuknya berjarak puluhan mil, dan para budak penambangan sudah menambang di bawah kaki kita. Feng Fei Yun menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, tujuan perjalanan kita adalah untuk mata air roh di dalam gua kehidupan Fana. Setelah kita mendapatkan mata air roh, kita akan segera meninggalkan gunung Jinghuan. Aku punya firasat bahwa Jinggunung Huan akan menjadi tempat yang berbahaya tidak lama kemudian. Bab 54 Dengan budidaya Feng Fei Yun dan Feng Jianzui, meskipun mereka tidak bisa terbang di udara, tidak sulit bagi mereka untuk melompat dari tebing. Pola pada balok bambu sangat akrab dengan tempat ini, dan lokasi gua kehidupan Fana sangat dekat dengan dasar lembah. Di dalam lembah, ada kabut tebal. Di luar 10 meter, hanya ada hamparan putih yang luas, orang tidak bisa melihat yang lain. Tanahnya tandus, dan penuh dengan batu berlumuran darah. Ada juga senjata rusak yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Tempat apa ini? Mungkinkah itu medan perang kuno? Feng Jianzui mengambil pecahan pedang yang patah di tanah. Itu penuh karat, seperti sepotong lumpur merah ke abu-abuan. Feng Jianzui menyeka pecahan pedang yang berkarat hingga bersih. Di dalam karat, ada cahaya putih halus. Seolah-olah ada ukiran kuno, siapa yang tahu berapa tahun yang lalu itu tertinggal. Ini terbuat dari White Flower Divine Rock dan Silver Frost Ancient Iron. Pecahan pedang yang sangat kecil, namun beratnya 12 pound. Ini pasti karya dari Grand Blacksmith Master, luar biasa. Penglihatan Feng Jianzui luar biasa, dan dia dapat secara akurat melihat material dari pecahan pedang. Master Pandai Besi Agung sangat langka. Masing-masing dari mereka adalah Grand Blacksmith Master dari generasi mereka. Bahkan jika senjata dan peralatan yang mereka buat tidak bisa mencapai tingkat harta karun roh, mereka pasti tidak biasa. Pecahan pedang sekecil itu sudah memiliki asal-usul yang begitu hebat. Sisa senjata yang rusak di tanah mungkin semuanya adalah harta karun juga. Feng Fei Yun mengambil beberapa senjata rusak dari tanah. Ada ujung tombak, tanduk kuali perunggu, pecahan pagoda kuno, dan gagang cermin merah. Semua senjata yang rusak ini adalah harta karun yang diciptakan oleh Grand Blacksmith Masters. Bahkan ada dua fragment dari Spirit Treasures. Pada akhirnya, pertempuran mengerikan seperti apa yang terjadi di sini yang bahkan harta karun roh dihancurkan. Aneh, senjata-senjata ini tertinggal dari seribu tahun yang lalu. Bahkan jika rusak, mereka masih tak ternilai harganya. Mengapa tidak ada yang mengambilnya setelah bertahun-tahun? Pedang naga merah yang dibeli Feng Fei Yun dari klan Yin Gou adalah harta karun roh yang rusak dengan harga 3.000 koin emas. Dari sini, orang bisa melihat tingginya nilai senjata rusak ini di tanah. Feng Jianzui merenung sejenak, lalu dia berkata, memang ada sesuatu yang aneh. Dengan kepribadian Feng Yu, jika dia benar-benar datang ke lembah yang dalam ini, maka dia sama sekali tidak akan meninggalkan sisa-sisa ini. Denting-denting. Suara berantakan datang dari kabut putih. Kedengarannya seperti langkah kaki manusia, tetapi juga terdengar seperti kuku binatang buas. Bahkan terdengar seperti ada sesuatu yang merangkak di tanah. Gelombang udara dingin naik. Tidak baik. Feng Fei Yun dengan keras menginjak tanah, dan gelombang hijau besar menyebar dari bawah kakinya, menyebar ke segala arah, mengguncang semua senjata di tanah dan membuat mereka terbang. Ledakan. Bayangan hitam dikirim terbang, tapi tidak jelas apa itu. Kedamaian kembali ke lembah, tetapi Feng Fei Yun tidak merasa nyaman. Meski bayangan hitam itu terpaksa mundur, itu juga membuktikan bahwa ada makhluk tak dikenal di lembah itu. Kemungkinan besar mereka yang datang ke lembah ini sudah mati di mulut makhluk tak dikenal ini. Kultivasi awal yayasan abadi. Ini adalah pertama kalinya Feng Jianzui melihat kekuatan sejati Feng Fei Yun, jadi dia cukup terkejut saat memandangnya. Kita harus tahu bahwa setahun yang lalu, ketika dia melihat Feng Fei Yun, dia tidak mengetahui metode kultivasi apapun. Hanya dalam satu tahun, dia sudah mencapai Immortal Foundation awal. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Jika dia tahu bahwa waktu kultivasi Feng Fei Yun kurang dari tiga bulan, maka dia tidak akan sesederhana terkejut. Mungkinkah playboy yang suka bermain ini sebenarnya adalah seorang jenius kultivasi. Hati Feng Jianzui sangat bahagia, tapi kemudian dia memikirkannya. Apakah dia memiliki bakat kultivasi atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus bahagia? Semakin dia mampu, semakin jahat yang akan dia lakukan di masa depan. Hanya Immortal Foundation awal, dan kamu telah mencapai basis dewa perantara. Ada perbedaan empat level di antara kita, apa yang bisa dibanggakan? Feng Fei Yun mengaguminya dari lubuk hatinya. Di usia yang begitu muda, kultivasinya sudah begitu kuat. Ini jelas bukan hanya masalah bakat yang sederhana. Siapa yang tahu berapa banyak kesulitan dan keringat yang harus dia tanggung untuk mencapai level ini? Untuk dapat mencapai alam roh berarti seseorang telah melewati ambang kultivasi abadi. Untuk mencapai Immortal Foundation berarti seseorang adalah seorang ahli, tetapi untuk dapat mencapai alam pangkalan dewa sangat jarang. Ini adalah kekuatan inti dari klan atau sekte abadi. Untuk kekuatan besar seperti klan Feng, begitu mereka mencapai alam pangkalan dewa, mereka akan diberikan gelar penatua dengan otoritas besar. Feng Jianzui baru berusia 14 tahun, namun dia mampu mencapai alam pangkalan dewa perantara. Kultivasinya sebanding dengan seorang penatua, jadi pencapaian masa depannya benar-benar tidak terbatas. Saat ini, Feng Fei Yun hanya berada di rana Immortal Foundation awal. Bahkan jika Immortal Phoenix Pisic spesial dan memungkinkannya untuk bertarung satu tingkat lebih tinggi, itu hanya setara dengan Immortal Foundation tingkat menengah. Jika dia menambahkan kekuatan harta karun rohnya, maka dia hampir tidak bisa bertarung melawan ahli pangkalan dewa awal, tapi dia sama sekali bukan tandingan mereka. Ditambah lagi, meskipun dia memiliki harta karun roh, dia tidak bisa menggunakannya dengan santai, jadi kemampuan bertarungnya sangat berkurang. Ini semua karena saya telah menggunakan obat roh sejak saya masih muda untuk meningkatkan fisik saya, jadi saya bisa berkultivasi secepat ini. Namun, Anda berbeda. Kamu sangat pintar, dan bakatmu sangat tinggi. Selama Anda mau bekerja keras, di masa depan, Anda pasti bisa mengungguli saya. Anda bahkan mungkin menjadi ahli nomor satu dari generasi muda klan Feng. Feng Jianzui berkata dengan serius. Jelas bahwa dia memiliki harapan yang tinggi untuk Feng Fei Yun. Bah, kultifasiku bahkan tidak sebagus gadis kecil sepertimu, namun kamu masih ingin menjadi ahli nomor satu dari generasi muda klan Feng. Hanya dengan melihat para jenius yang menentang surga dari klan Feng, saya khawatir mereka semua telah mencapai alam pangkalan dewa. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Feng Fei Yun juga tahu bahwa kultifasinya mulai terlambat. Jika dia ingin mengejar atau bahkan melampaui orang-orang ini, maka dia hanya bisa menggunakan spirit spring water. Jika dia bisa mendapatkan satu tetes spirit spring water, maka dia yakin bahwa dia bisa menembus ke alam immortal foundation perantara dalam waktu tiga hari. Jika dia memiliki sepuluh tetes spirit spring water, maka dia yakin bahwa dalam satu bulan, dia berhasil mengolah pemurnian darah tingkat ketiga. Pada saat itu, bahkan jika kultifasinya tidak dapat mencapai alam pangkalan dewa, itu tidak akan terlalu jauh. Kuncinya adalah begitu dia berhasil mengembangkan pemurnian darah tingkat ketiga, dia akan mampu melewati dua level kecil untuk bertarung. Dengan yayasan immortal puncak, dia akan mampu melawan sesepuh pangkalan dewa perantara. Jika dia juga memiliki kekuatan harta karun roh, maka itu akan cukup untuk membunuh ahli pangkalan dewa puncak. Namun, spirit spring water sama langkanya dengan obat-obatan roh. Itu tak ternilai harganya. Belum lagi sepuluh tetes, bahkan jika dia bisa menemukan satu tetes, itu sudah dianggap sebagai kekayaan abadi yang luar biasa. Gemuruh. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul. Kabut hitam melonjak dari bawah, mengembun menjadi sosok hantu yang tampak seperti sosok manusia. Perubahan ini terlalu tidak terduga. Sosok hantu meninggalkan cakar berdarah di punggung Feng Feiyun. Lukanya menjadi hitam dan mengeluarkan asap tebal. Dari mana benda hantu ini berasal? Feng Feiyun menyalurkan immortal phoenix fisik. Energi darah di tubuhnya mendidih dan memaksa keluar energi hantu yang telah menyerang darahnya. Sosok hantu ini dengan cepat terbang di antara langit dan bumi dan bergegas maju. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka dengan cara yang sangat menakutkan. Ledakan. Feng Feiyun dan Feng Jiansui mengambil tindakan pada saat bersamaan. Mereka menggunakan energi roh di telapak tangan mereka dan menyalakan api asal kegelapan pertama. Mereka menciptakan dua dinding api untuk menghentikan sosok hantu tersebut. Gemuruh. Pada saat yang sama, retakan di tanah menjadi semakin lebar. Bagian terluas berukuran setengah meter, itu cukup untuk menelan seseorang di dalamnya. Ada sesuatu di bawah celah itu. Seru Feng Jiansui. Itu. Platform batu. Tampaknya itu adalah pintu masuk ke sebuah gua. Di atasnya, ada beberapa kata yang ditulis dengan darah. Kehidupan biasa sudah mati, semua hal punah. Penglihatan Feng Feiyun sangat mengagumkan. Meskipun cahaya di bagian bawah retakan redup, dia masih bisa melihat pintu masuk ke mortal life coveren. Kehidupan biasa sudah mati, semua hal punah. Ini secara alami mengacu pada gua kehidupan Fana. Dia tidak menyangka gua kehidupan Fana berada jauh di bawah tanah. Tampaknya terhubung ke Vena Roh karena Feng Feiyun merasakan fluktuasi energi roh yang kuat. Seolah-olah sungai roh mengalir deras di bawah tanah. Pada saat ini, lembah menjadi semakin gelisah. Semakin banyak sosok hantu hitam yang mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga seperti tangisan roh jahat. Selain itu, senjata yang awalnya rusak, pada saat ini, perlahan terbang dari tanah. Seolah-olah mereka ditangkap oleh tangan tak terlihat, dan pada saat yang sama, mereka terbang menuju gua bawah tanah. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang membimbing mereka, seolah mencoba menembus segel dan melepaskan sesuatu. Gemuruh. Pintu masuk gua bawah tanah terkena senjata yang rusak seperti petir. Suara itu bisa terdengar dari jarak puluhan mil, dan itu cukup mengejutkan. Feng Feiyun dan Feng Jianzui sangat dekat, dan mereka terguncang oleh suara ini. Energi darah mereka bergolak, dan mereka hampir bersamaan memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Mengapa tempat ini begitu berbahaya? Feng Jianzui, saat ini, terluka. Wajahnya sangat pucat, dan seolah-olah dia akan pingsan. Feng Feiyun berkata, tempat ini awalnya seharusnya tidak berbahaya. Pada akhirnya, Feng Yu, dengan tubuh fana, masih bisa pergi dengan aman. Saya pikir itu pasti hal yang memicu rahasia gua kehidupan fana, dan itu mengubah tempat ini menjadi tempat pembunuhan. Ledakan. Saat suara Feng Feiyun memudar, pintu masuk tersembunyi ke gua kehidupan fana dibuka oleh senjata yang rusak. Cahaya putih yang menyilaukan keluar dari pintu masuk, dan langsung menembus kabut putih lembah, dan menembus langit. Wah! Ini adalah sinar yang membawa aura kebencian dan tidak menyenangkan. Itu seperti pelangi putih yang menembus matahari, dan bahkan lebih terang dari matahari. Seluruh 800 mil gunung Jinghuan dapat melihat berkas cahaya ini. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan sinar di Cakrawala. Itu seperti pedang dewa yang menghubungkan langit dan bumi, cahayanya benar-benar terlalu terang. Feng Feiyun terkejut, awalnya saya ingin diam-diam menghasilkan banyak uang, mencuri spirit spring water, dan kemudian pergi. Sekarang ada keributan besar, saya khawatir itu akan mengejutkan seluruh prefektur Grand Soutran. Para ahli dari klan besar di kota Kuno Cakrawala Ungu pasti akan datang ke sini dalam beberapa hari. Keributan sebelumnya terlalu besar, dan itu tidak kurang dari kelahiran naga yang saleh. Itu sudah mengkhawatirkan semua ahli di gunung Jinghuan. Orang-orang ini tidak berhenti untuk beristirahat, dan mereka dengan cepat bergegas menuju arah lembah yang dalam. Dalam waktu singkat, sosok di langit bergerak bola balik, dan suara hembusan angin terus terdengar. Itu benar-benar pemandangan angin dan burung bangau yang ketakutan. Perasaan badai yang akan datang menghantam wajahnya. Bab 55 Di jurang yang dalam, bayang-bayang hantu menjadi semakin kental. Mereka ganas dan menakutkan dengan fitur wajah yang berlebihan. Ada yang matanya sebesar kepalan tangan, ada yang giginya sebesar pelat baja, dan ada yang telinganya penuh dengan rambut panjang. Mereka merasakan aura yang datang dari gua kehidupan Fana di bawah tanah, dan mereka menjadi lebih hirupikuk. Mereka melambaikan cakar tajam mereka dengan kekuatan korosif dan menerobos tembok api asal kegelapan pertama yang dibuat oleh Feng Feiyun dan Feng Jianzui. Ledakan Di tengah cahaya yang menyilaukan, api yang terfragmentasi jatuh dan membakar tanah dan batu di tanah menjadi hitam, mengeluarkan suara mendesis. Gemuruh Retakan di tanah menjadi lebih luas dan lebih luas. Awalnya selebar jari, lalu selebar telapak tangan, lalu satu meter, dan akhirnya, selebar sepuluh sang. Seolah-olah ada jurang di depan mereka. Dasarnya kabur, dan ada suara siulan yang menusuk telinga datang dari bawah. Seolah-olah ada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang di bawah. Pintu masuk gua kehidupan Fana mengambang di tengah jurang. Di atas pintu masuk ada sebuah tablet batu kuno dengan tanda hijau dan titik merah. Itu diukir dengan kata-kata kuno, kehidupan Fana mati, semua keberadaan dimusnahkan. Setelah beberapa ribu tahun, dunia telah berubah, dan berlalunya waktu hampir menghapus rune kuno di atas pintu masuk. Di atas pintu masuk gua, ada retakan mengerikan yang mengeluarkan cahaya terang. Itu seperti matahari yang cerah, dan orang tidak bisa melihat langsung ke sana. Ah, apa ini? Feng Jianzui berdiri di samping celah itu. Dia tiba-tiba merasakan sebuah tangan mencengkeram lehernya dari belakang. Tubuhnya lepas kendali, dan dia jatuh. Bam! Sepotong besar tanah dihancurkan oleh injakannya. Rantai putih terbang keluar dari telapak tangannya dan menghantam ke atas, ingin terbang ke langit. Namun, kekuatan di belakangnya jauh di luar imajinasinya, dan rantai putih itu putus dalam sekejap. Monster apa ini? Feng Feiyun tidak ragu dan langsung melompat dari celah. Dia meraih lengan Feng Jianzui, dan tangan lainnya dengan keras menghantam tebing curam di sebelahnya. Seluruh tangannya masuk ke tebing. Pada saat kritis ini, hati seseorang paling terlihat. Feng Feiyun tahu bahwa dasar jurang itu sangat berbahaya, dan ada makhluk menakutkan dan tak dikenal yang bersembunyi. Tetapi untuk menyelamatkannya, dia tetap melompat turun tanpa ragu-ragu. Siapa lagi di dunia yang bisa melakukan apa yang dia lakukan? Kau masih bilang kau tidak menyukaiku. Feng Jianzui sangat tersentuh. Dia merasa bahwa di masa depan, bahkan jika dia mati untuk Feng Feiyun, dia masih bersedia. Ini adalah usia ketika cinta pertama kali mekar. Kegilaan itu tidak bodoh. Naik dulu. Kedua lengan Feng Feiyun mengerahkan kekuatan pada saat bersamaan. Darah di tubuhnya seperti air mendidih dalam panci berisi minyak, dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, ingin melemparkan Feng Jianzui ke permukaan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan besar terbang dari dasar jurang dan menghantam dada Feng Feiyun. Kekuatan ini benar-benar luar biasa, secara langsung menyebabkan dadanya sedikit mengalah, dan dedaunan segar menetes ke bawah. Dia masih tidak melepaskannya. Daun segar menggulung lengannya dan menetes ke wajah Feng Jianzui. Dia mengertakkan gigi dan mengumpulkan kekuatannya lagi. Bang! Dari dasar jurang, telapak tangan kedua terbang lagi. Itu sebesar awan hitam, dan langsung meniup Feng Feiyun seratus meter ke langit. Kemudian, dengan suara, bang, dia jatuh ke tanah lembah yang dalam. Debu beterbangan kemana-mana, dan lubang berbentuk manusia tercipta. Adikmu, bagaimana mungkin dinasti Jin yang saleh memiliki keberadaan yang begitu kuat? Feng Feiyun menggosok pantatnya dan sedikit mencengkeram dadanya saat dia mengeluarkan seteguk darah kotor. Dia merangkak ke tepi celah, dan dia melihat ke bawah ke jurang. Dia melihat kekuatan tak terduga bergerak di sepanjang celah, dan itu menyeret Feng Jianzui ke dalam gua kehidupan Fana. Dentang-dentang. Feng Feiyun merasakan sesuatu di dadanya yang bergetar hebat, dan itu mengeluarkan suara bel tembaga. Itu seperti bel pengontrol mayat. Blok bambu Benda yang bergetar hebat itu adalah balok bambu seukuran telapak tangan. Namun, pada saat ini, diagram dan bentang alam pada balok bambu terdistorsi, dan bergerak dengan cara yang bengkok. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bentuk jimat. Empat kata, Mortal Life Covenant, pada balok bambu juga berubah menjadi Mortal Life Talisman. Mungkinkah balok bambu ini? Tidak. Jimat kehidupan Fana ini menarik keberadaan di dalam gua kehidupan Fana, dan inilah mengapa ada perubahan yang menakutkan di tempat ini. Feng Fei Yun selalu merasa bukan hanya ini. Pasti ada hal lain yang dia alami sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memikirkannya sekarang. Pada saat ini, Feng Jianzui diseret ke gua kehidupan Fana, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus memaksa masuk ke gua kehidupan Fana. Feng Fei Yun hendak memasuki gua kehidupan Fana, tetapi tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat gelombang kuat turun dari atas dengan aura yang luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada orang yang datang ke sini secepat ini. Feng Fei Yun dengan cepat mundur ke sudut lembah berkabut, dan dia ingin membiarkan orang-orang ini mencari jalan. Kakakmu, aku selalu merasa bahwa cahaya ini seperti pertanda baik. Mungkin harta roh akan segera terwujud. Jika harta karun roh benar-benar muncul, dan kami bersaudara mengambilnya dan mempersembahkannya kepada Patriark, maka status kami di gerbang pengembangan agung akan lebih tinggi daripada murid sejati. Dua pria berjubah kuning aprikot datang dari atas lembah, dan mereka segera berlari menuruni bebatuan. Setiap langkah mereka berada di tonjolan bebatuan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Sangat cepat, mereka dengan kuat menginjak tanah. Kedua orang ini berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, dan mereka memiliki pedang kuno dari peringkat life tracer di punggung mereka. Kulit mereka diselimuti lapisan tipis cahaya roh, dan seolah-olah ada lapisan pelindung yang melindungi tubuh mereka. Jelas, keduanya adalah orang yang sangat berhati-hati. Kabut di lembah yang dalam sangat tebal. Meskipun kultivasi mereka berada di yayasan imortal awal, dan mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya yang kuat, mereka masih berani bergerak maju secara perlahan. Seolah-olah mereka bisa merasakan aura pembunuh di lembah yang dalam. Tidak bagus, kakakmu, aku tidak merasa bahwa tempat ini adalah pertanda baik yang muncul. Ini lebih seperti monster abadi yang muncul dari tanah. Salah satu suara pria itu bergetar, dan dia tidak berani melangkah maju. Memang terlalu suram. Sebelumnya, aku sepertinya pernah mendengar teriakan hantu. Cepat tinggalkan tempat ini, segera tinggalkan gunung Jinghuan, dan laporkan masalah ini kepada para tetua. Meskipun kedua pria ini ahli, mereka tidak memiliki banyak keberanian. Saat mereka memasuki lembah, mereka sudah mulai mundur, tapi sudah terlambat. Melolong. Tujuh atau delapan bayangan hantu hitam muncul dari kabut, dan mereka mengepung kedua pria itu, dan mereka semua bergegas maju pada saat bersamaan. Hati-hati, bunuh. Kedua pria ini belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya, dan hati mereka sudah dipenuhi rasa takut. Meskipun mereka memiliki pedang kuno di tangan mereka, mereka merasa lengan mereka lemah, dan paha mereka kram. Mereka bahkan tidak bisa mengerahkan 30% dari kultivasi mereka. Uff. Meskipun pedang kuno mereka memotong bayangan hantu menjadi beberapa bagian, bayangan hantu ini segera terbentuk kembali, dan satu cakar merobek telinga pria itu. Telingaku, kakakmu, selamatkan aku, selamatkan aku, sudah berakhir, sudah berakhir, kita pasti mati, kita pasti mati. Pria itu mengayunkan pedangnya secara acak, melepaskan gelombang energi roh yang kacau. Di sisi lain, dia terus-menerus menangis minta tolong. Namun, kakakmu, pada saat ini, tidak jauh lebih baik darinya. Ada lebih dari 10 luka di tubuhnya, dan dia juga menangis minta tolong. Semakin dia menonton, semakin marah Feng Feiyun. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi keluar dan dengan keras memarahi, kalian berdua, tidak peduli apapun, masih ahli dari alam Immortal Foundation, dan kamu telah hidup selama bertahun-tahun, mengapa otakmu tidak bisa mengubah? Dua murid dalam dari gerbang pembangunan besar sangat gembira. Mereka tidak mengira akan ada orang di dalam lembah, seolah-olah mereka telah diselamatkan dari situasi putus asa. Senior, senior, tolong selamatkan kami. Kami adalah murid dalam dari gerbang Dayan, dan tuan kami adalah tetua kenam dari gerbang Dayan, Fahuasi. Jika senior dapat menyelamatkan hidup kami, maka kami pasti akan berterima kasih di masa depan. Feng Feiyun secara alami pernah mendengar tentang gerbang Dayan sebelumnya. Ini adalah salah satu kekuatan teratas di Grand Southern Prefecture, dan kekuatannya sebanding dengan Feng Klan. Rumor mengatakan bahwa gerbang Dayan memiliki ratusan ribu murid, dan karakter dari peringkat yang lebih tua mencapai lebih dari 300 orang. Lebih dari 300 tetua, dan tuan mereka mampu mencapai peringkat ke-6. Dari sini, terlihat bahwa posisi majikan mereka di gerbang Dayan sangat tinggi, dan kultifasinya sangat kuat. Jika dia bisa menyelamatkan hidup mereka, maka itu akan dianggap sebagai membentuk hubungan yang baik dengan sesepuh ke-6 dari gerbang Dayan. Ini kesepakatan bisnis yang bagus. Feng Feiyun terbatuk dua kali, dan dia berkata, bayangan hantu hitam ini takut api. Kalian bisa menggunakan api asal kegelapan pertama untuk menyerang mereka, lalu kalian bisa memaksa mereka mundur. Kedua murid gerbang Dayan dengan cepat melepaskan energi roh mereka dan melepaskan api asal kegelapan pertama. Dalam sekejap mata, bayangan hantu terpaksa mundur, dan mereka menghilang ke dalam kabut putih. Haha, hal hantu ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Gerbang Dayan kami tidak terkalahkan dan dapat membunuh kejahatan dan setan. Keduanya dengan acu-ta'acu tertawa seperti dua tuan abadi, dan tidak ada jejak penampilan pengecut mereka sebelumnya menangis untuk orang tua mereka. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Ini hanya tanda hormat kecil. Kakak laki-laki bermargammu mengeluarkan batu kuning dari saku dadanya dan dengan hormat meletakkannya di tangan Feng Feiyun. Batu ini hanya sebesar kepalan tangan, dan memiliki permukaan yang kasar dengan tekstur yang longgar. Tidak ada yang istimewa tentang itu, dan itu hanya seperti batu jalanan di pinggir jalan. Mungkinkah para murid dalam gerbang Dayan semua berterima kasih kepada penyelamat mereka seperti ini? Secara acak mengambil batu yang pecah dan memberikannya kepada seseorang, itu benar-benar. Token kecil. Bab 56. Mata Feng Feiyun melebar dengan api samar menyala di dalamnya. Dia dengan cepat menerima batu kuning itu dan sambil tersenyum berkata, ini adalah batu roh misterius sejati. Uhuk-uhuk. Ini sama sekali bukan hal kecil. Feng Feiyun mencubit jarinya dan batu kuning di tangannya segera hancur menjadi segenggam pasir kuning. Di dalam pasir kuning, ada cahaya putih susu. Batu roh seukuran jari kelingking terungkap. Permukaannya sangat halus, dan terasa dingin saat disentuh. Selain itu, terus-menerus memancarkan kabut putih. Ini tentu saja bukan kabut biasa, tapi energi roh yang telah mencapai tingkat tertentu. Baru setelah itu akan terlihat dengan mata telanjang. Kakak senior mudari gerbang dayan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak batu giyok kecil dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Dia menjadi lebih hormat dan berkata, senior memang ahli untuk dapat melihat menembus batu kuning dan mengetahui bahwa ada batu roh misterius sejati di dalamnya. Mungkinkah senior itu adalah guru pencari harta karun yang terhormat? Mendengar kata-kata, guru pencari harta karun, bahkan saudara junior yang berdiri di samping menjadi hormat. Seseorang harus tahu bahwa status master pencari harta karun di dunia ini sangat tinggi. Bahkan guru pencari harta karun peringkat terendah pun memiliki status tidak lebih rendah dari seorang penatua. Jumlah master pencari harta karun bahkan lebih jarang daripada master kebijaksanaan. Di prefektur Grand Southeran yang luas, menemukan 10 master pencari harta karun cukup sulit. Yang disebut master pencari harta karun sedang mencari bahan surgawi, urat roh bawah tanah, harta karun dewa kuno, biji, dan akar roh. Ini membutuhkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi dari master pencari harta karun. Mereka harus mahir dalam mata dharma, astronomi, geografi, fenomena langit, teks kuno, dan banyak metode lainnya. Dapat dikatakan bahwa master pencari harta karun adalah kelompok orang terkaya dan paling misterius di dunia ini. Mereka melakukan perjalanan jauh di pegunungan dan rawa-rawa besar, menyelinap ke kuburan kuno, dan berperang melawan binatang buas dan mayat hidup. Setiap saat, mereka harus menghadapi tantangan alam dan tanah terlarang kuno yang tersegel. Tentu saja, untuk menjadi guru pencari harta karun, seseorang harus memiliki pesanan besi dari Pago Dawan Siang. Tidak ada pengecualian di antara lima master misterius. Kemampuan Feng Fei Yun tidak lebih lemah dari master pencari harta karun peringkat pertama, tetapi dia tidak memiliki perintah besi dari Pago Dawan Siang, jadi dia hanya bisa tersenyum dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menempatkan batu roh misterius sejati kecil di dalam kotak batu giok untuk mencegah energi roh bocor. Batu roh misterius sejati adalah salah satu dari delapan belas batu roh aneh, dan itu juga jenis yang paling umum. Itu adalah batu yang memadatkan energi roh murni langit dan bumi. Meskipun hanya seukuran kelingking, energi roh di dalamnya cukup untuk kultifator Immortal Foundation awal untuk berkultifasi selama tiga tahun. Menggunakan batu roh untuk berkultifasi dua kali lebih cepat dari menyerap energi roh dari alam. Dengan kata lain, menggunakan batu roh misterius sejati ini untuk berkultifasi selama tiga tahun setara dengan enam tahun berkultifasi untuk pembudidaya lain dengan akar abadi. Meskipun batu roh misterius sejati adalah yang paling biasa dari delapan belas jenis batu roh, itu masih tak ternilai harganya. Kecuali seseorang jenius dari keluarga besar, mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya. Itu beberapa kali lebih berharga daripada artefak berharga. Kalian berdua terlalu sopan. Ini pertemuan pertama kita, tapi kalian sudah memberiku hadiah sebesar ini. Bagaimana aku bisa menerimanya? Meskipun Feng Feiyun mengatakan ini, dia sudah memasukkan kotak giyok ke dalam saku dadanya. Dia sedikit menarik lengan bajunya, jelas bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya lagi. Kakakmu juga orang yang bijaksana, jadi dia tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Gunung Jinghuan ini juga memiliki tambang milik gerbang dayan kita. Setiap tahun, dapat menghasilkan lebih dari seratus roh. Batu. Kami saudara telah menjaga tambang selama lima belas tahun, jadi mengeluarkan batu roh untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada senior bukanlah masalah yang sulit. Kultivasi kedua orang ini telah mencapai imortal foundation awal, dan mereka bisa dianggap ahli. Menjaga tambang secara alami sudah lebih dari cukup. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang memandang mereka, mereka hanya terlihat berusia sekitar 20 tahun. Mungkinkah mereka sudah menjaga tambang di Gunung Jinghuan ketika mereka baru berusia beberapa tahun? Feng Feiyun secara alami tidak percaya bahwa gerbang dayan tidak memiliki orang yang mampu mengirim dua anak untuk menjaga tambang, jadi dia bertanya, berapa umur kalian berdua? 38. 36. Mereka sudah berusia lebih dari 30 tahun. Feng Feiyun tiba-tiba mengerti. Semakin tinggi kultivasi seorang kultivator, masa muda mereka akan semakin abadi. Tidak heran mengapa keduanya tahu bahwa dia masih muda, namun mereka tetap memanggilnya senior. Ternyata mereka mengira Feng Feiyun menggunakan kultivasinya untuk secara paksa membalikkan fisiologinya, menyebabkan rambut putihnya berubah menjadi hijau. Pada akhirnya, untuk bisa tetap tenang di lembah yang berbahaya ini, maka ia harus memiliki kultivasi yang tinggi, setidaknya, ini yang mereka pikirkan. Senior adalah seorang kultivator yang hebat, tahukah kamu apa yang terjadi di lembah ini sehingga cahaya dewa menembus langit dan menembus awan? Kakakmu bertanya. Ini, memang ada peristiwa surgawi yang terjadi. Kurasa dalam waktu dekat, akan ada iblis ganas yang muncul. Feng Feiyun ingin menakut-nakuti keduanya. Pada akhirnya, ada kekuatan yang tak terbayangkan di dalam gua kehidupan Fana. Jika itu terwujud, bahkan dengan kekuatan dunia kultivasi dinasti Jin yang saleh, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Feng Feiyun adalah orang yang telah melihat banyak hal, dan seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan berlumuran darah ribuan mil. Benar-benar ada iblis ganas yang muncul. Kami akan segera memberitahu para tetua gerbang. Kakakmu mengeluarkan flying jade talismen dari saku dadanya. Dia menggigit jarinya dan menarik darahnya ke jimat itu. Segera, roh jimat itu diaktifkan, dan itu berubah menjadi cahaya giyok putih seperti pedang terbang yang membubung ke sembilan langit dan menghilang di balik awan putih. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di sini telah dilaporkan kembali ke gerbang Dayan. Senior, jangan khawatir. Kami para murid gerbang Dayan semuanya adalah pahlawan sejati, dan kami tidak akan ditakuti oleh iblis ganas belaka. Saya sudah memberitahu para tetua gerbang. Paling lama enam jam, para ahli gerbang Dayan akan datang mengejar angin dari jarak seribu mil. Kakakmu memiliki senyum di wajahnya, tetapi dalam benaknya, dia berpikir, biasanya, lokasi yang sangat tidak menyenangkan akan disertai dengan munculnya harta ilahi. Senior ini ingin menakut-nakuti kami saudara karena dia ingin mengambil harta ilahi untuk dirinya sendiri. He he, begitu para tetua gerbang datang dan mendapatkan harta karun ilahi, maka kita saudara akan mendapat pahala yang besar. Feng Feiyun tidak bisa menahan senyum. Keduanya takut sampai menangis untuk orang tua mereka sebelumnya, mereka benar-benar pahlawan. Dia awalnya ingin membujuk kedua orang pengecut ini untuk segera pergi. Mungkin ini akan menyelamatkan hidup mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak pergi, mereka juga memberitahu para tetua gerbang Dayan. Jika beberapa tetua bisa menentang kekuatan di dalam gua kehidupan Fana, maka itu akan menjadi masalah yang aneh. Itu hanya akan menambahkan beberapa mayat ketumpukan. Feng Feiyun tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan menakutkan sebelumnya. Jika itu benar-benar keluar dari gua kehidupan Fana, maka bahkan seratus tetua pun tidak akan cukup untuk membunuhnya. Orang lain akan datang. Mereka bertiga dengan cepat menyembunyikan diri di sudut lembah. Sosok abu-abu melompat turun dari puncak lembah yang dalam. Dia tidak menginjak tebing untuk digunakan sebagai pengungkit, tetapi langsung mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara, seperti daun yang jatuh. Dia mengenakan pakaian lusuh, dan usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Di punggungnya ada pedang tipis yang memberi orang lain rasa penindasan yang tak ada habisnya. Hantu hitam bergegas ke arahnya, tetapi dia bahkan tidak bergerak. Pedang di punggungnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura pembunuh keluar dari pedang dan langsung menghancurkan bayangan hantu menjadi berkeping-keping. Kekuatan yang sangat kuat, ini juga senior. Kakakmu berbisik. Jika dia bukan seorang senior, maka dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sang adik juga menambahkan. Feng Feiyun terdiam. Sepertinya keduanya sudah lama berada di tambang. Apakah mereka tidak tahu bahwa ada orang jenius di dunia ini yang bahkan lebih kuat dari para tetua dan senior? Itu adalah seorang pembunuh dari Istana Akhir Takdir Puncak, Dusougao. Feng Feiyun mengingatkan. Pinnacle. Pinnacle Fate Ending Palace. Mereka berdua menarik nafas dalam-dalam, dan tubuh mereka mengejang. Jelas bahwa mereka takut dengan nama ini. Mereka tidak berani melihat Dusougao lagi, dan mereka bahkan tidak berani bernafas karena takut ditemukan oleh Dusougao. Feng Feiyun sudah tahu bahwa Dusougao telah datang ke Gunung Jinghuan. Ini adalah seorang jenius muda yang bisa membunuh seorang penatua dengan satu gerakan. Jika dia pergi ke gua kehidupan Fana, maka itu tidak bisa lebih baik. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih banyak orang datang, dan jumlah mereka tidak sedikit. Dusougao, 16 pelindung klan Fengku ada di sini, ikutlah dengan kami. 16 siluet meluncur turun dari puncak lembah. Masing-masing mengenakan baju besi berat hitam dan memegang pedang berat yang selebar pintu. Masing-masing dari mereka membawa spirit ki dalam jumlah tak terbatas, dan setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan 16 lubang sedalam 1 meter di tanah. Aura pembunuh di tubuh mereka membentuk rantai, seperti gunung, dan menekan aura pembunuh di tubuh Dusougao, menyebabkannya menyusut. Ya Tuhan, itu adalah 16 pelindung penegakan hukum klan Feng. Rumor mengatakan bahwa mereka adalah elit dari elit, dan kecakapan pertempuran mereka sangat menakutkan. Bagaimana Dusougao memprovokasi klan Feng sampai-sampai bahkan 16 pelindung telah datang. Kakakmu, yang jarang melihat karakter agung ini, cukup ketakutan. Feng Feiyun, di sisi lain, sangat jernih dalam pikirannya. Dusougao dengan berani memasuki halaman naga tersembunyi, dan dia bahkan membunuh empat tetua klan Feng. Akan aneh jika klan Feng tidak mengirim ahli untuk menghadapinya. 16 pelindung klan Feng ini tampaknya sangat kuat, dan semuanya adalah karakter dari peringkat yang lebih tua. Sepertinya Dusougao akan mati hari ini. Feng Feiyun, dengan sehelai rumput di mulutnya, dengan lembut tersenyum, dan memandang ke 16 pelindung. Dia menemukan bahwa rentang usia 16 orang ini sangat besar. Beberapa sudah memiliki rambut putih, dan beberapa masih memiliki mata cerah dan gigi putih. Usia mereka pasti tidak lebih dari 20 tahun. Terutama pemuda yang berdiri di tengah 16 pelindung, dia bahkan lebih menakjubkan. Meskipun dia mengenakan baju besi berat yang beratnya beberapa ratus jin, telapak kakinya tidak memiliki penyok sedikitpun, seolah-olah dia sedang berdiri di atas permukaan air yang datar. Matanya membawa sedikit energi jahat, tetapi pupil matanya sangat dalam. Bahkan tatapan Phoenix Surgawi Feng Feiyun memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya. Mungkinkah dia adalah salah satu jenius yang menentang surga dari klan Feng? Feng Feiyun berpikir dalam benaknya. Dusou Gao masih berdiri di sana, dan dia sama sekali tidak merasa gugup karena kedatangan 16 pelindung. Dia hanya dengan acu berkata, hanya dengan kalian, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku, Dusou Gao. Master klan Feng mengirimmu ke sini, tetapi kamu hanya mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Huff, Dusou Gao, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Hari ini, aku, Feng Jian, akan membunuhmu untuk menjadi terkenal. Tidak ada orang lain yang harus bergerak, aku ingin melihat kemampuan pembunuh yang dirumorkan dari akhir nasib pinakel istana. Pria muda yang menentang surga dari klan Feng ini bernama Feng Jian, dan dia ingin melawan Dusou Gao sendirian. Semangat dan keyakinannya menyebabkan orang lain diyakinkan. Berdiri di samping, Feng Feiyun tersenyum dengan jijik, bersaing dengan seorang pembunuh dalam hal membunuh, bukankah ini hanya mengejar kematian. Kecerdasan para jenius yang menentang surga dari klan Feng benar-benar kurang ah. Bab 57 Jika Feng Jian berani menantang Dusou Gao, maka dia secara alami memiliki metode yang luar biasa. Energi spiritual di tubuhnya meluap dengan hebat, seperti banyak ular kecil yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia meninju dengan ledakan keras, meninju bayangan kepalan besar. Momentum ini luar biasa, dan kekuatan tinjunya bahkan lebih menakutkan, menyebabkan angin menderu-deru. Feng Feiyun juga menarik hatinya yang menghina dan diam-diam menganggupkan kepalanya. Meskipun Feng Jian ini, di permukaan, hanya mengeluarkan energi tinju, tetapi di dalam energi tinju itu ada energi pedang liar. Untuk melepaskan energi pedang dengan satu kepalan, kontrol energi roh ini bahkan lebih baik daripada ahli pangkalan dewa perantara seperti Feng Jian Sui. Benar-benar layak menjadi jenius yang menentang surga. Jika dia tidak mati di tangan Dusou Gao hari ini, maka di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa klan Feng. Mata Feng Feiyun tidak lagi berkedip. Dia tahu bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam satu gerakan. Ini karena Dusou Gao hanya menggunakan satu jurus untuk membunuh orang. Suara mendesing. Pedang angin secara alami sangat kuat, dan kekuatan satu kepalan tangan menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Namun, hanya dalam sepersekian detik, semua energi tinju menghilang tanpa jejak. Pedang di punggung Dusou Gao secara otomatis terbang keluar, dan satu pedang menebas lengan kanannya. Itu hanya satu pedang, tapi Feng Jian tidak bisa mengelak sama sekali. Terlalu cepat. Feng Jian sepertinya tidak merasakan sakit, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat tanpa bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah salah satu jenius top di dunia ini, tetapi pedang Dusou Gao menghancurkan semua kepercayaan dirinya. Dia sepertinya telah berubah menjadi patung kayu. Dia membiarkan darah di bahunya mengalir, dan semangat di matanya menjadi semakin redup. Feng Fei Yun menghela nafas dan berkata, Feng Jian lumpuh. Feng Fei Yun telah melihat banyak orang jenius, tetapi mereka yang memiliki kemauan keras sangat sedikit. Feng Jian benar-benar jenius, tapi keinginannya jauh dari keinginan Dusou Gao. Jika lengan Dusou Gao dipotong oleh seseorang, maka dia hanya akan menjadi lebih berani, dan dia tidak akan seperti ini dengan jiwanya di dalam tubuhnya. Dusou Gao menyingkirkan pedangnya, dan dia berkata, pedang saya awalnya ingin mengambil hidup Anda, tetapi Anda menghindarinya dan hanya memotong salah satu tangan Anda. Kultivasi dan bakat Anda sangat tinggi. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin tidak dapat membunuh saya di masa depan. Klan Feng tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Sepasang mata dingin Dusou Gao menatapnya. Seolah-olah dia menyadari warna abu-abu yang mematikan di matanya, dan dia melanjutkan, awalnya saya mengira Anda adalah lawan yang baik, jadi saya ingin menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak berharap Anda sia-sia, jadi tidak perlu bagimu untuk terus hidup. Uh! Garis Saber Qi yang secepat kilat melintas, langsung memotong Feng Jian menjadi dua. Saat Feng Jian jatuh ke tanah, lima belas pelindung klan Feng akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat membentuk lingkaran dan mengepung Dusou Gao. Dusou Gao, kamu benar-benar membunuh cicit dari kakek buyut ke-8. Kamu berada dalam masalah besar. Klan Feng tidak dapat didamaikan denganmu. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Dusou Gao dengan tenang melirik pelindung yang mengenakan baju besi berat dan berkata, hanya dengan kalian. Saat kata terakhir keluar, Dusou Gao, yang awalnya terjebak di tengah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda, dan itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Seseorang berseru, ini adalah teknik perisai bumi, teknik roh yang aneh. Saya tidak menyangka Dusou Gao berhasil mengolahnya. Ada banyak teknik roh di dunia kultifasi, tetapi teknik roh ini juga memiliki tingkatan yang berbeda. Misalnya, teknik roh yang digunakan Dusou Gao saat ini adalah teknik roh yang sangat sulit untuk dikembangkan. 10 ribu penggarap abadi bahkan mungkin tidak memiliki satu pun yang berhasil mengolahnya. Feng Fei Yun tidak tahan dengan 15 pelindung yang melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala, jadi dia mengingatkan mereka, dia melompat ke dalam Earth Visur Abyss, dan dia berlari menuju Mortal Life Covenant. Terima kasih, senior, telah memberi tahu kami. Kami akan pergi dan membunuh pencuri ini sekarang. Seorang pelindung berdiri di tepi jurang, dan dia kebetulan melihat sosok Dusou Gao bergegas ke gua kehidupan Fana. Jadi kelima belas pelindung secara bersamaan mengejar jurang, dan mereka memasuki gua melalui celah kecil. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, Feng Fei Yun akhirnya keluar, dan dia dengan gila-gilaan berlari ke jurang. Pada saat ini, dengan Dusou Gao dan 15 pelindung memimpin, dia bisa dengan berani bergegas ke gua kehidupan Fana tanpa khawatir. Setelah Feng Fei Yun memasuki gua kehidupan Fana, Dongfang Jingyue juga melayang di sana. Cermin roh haotian melayang di atas kepalanya seperti bulan yang cerah. Cermin menunjukkan adegan pertempuran Dusou Gao dan Feng Jian sebelumnya. Meskipun itu hanya satu teknik sederhana, itu dipenuhi dengan gerakan tanpa akhir. Dusou Gao sangat kuat. Jika klan Yin Goku bisa menggunakannya, maka di masa depan, kita pasti bisa melatih dewa kematian untuk klan. Lengan baju Dongfang Jingyue berkibar tertiup angin. Hatinya yang abadi sangat luas, dan membawa energi roh yang ilusi namun bergerak. Yang lain mau tidak mau ingin memujanya. Gambar di cermin roh haotian berubah, dan sesosok muncul di cermin. Jika bukan Feng Fei Yun, lalu siapa lagi? Setelah melihat sosok Feng Fei Yun melompat ke dalam jurang dan memasuki gua kehidupan fana, ekspresi Dongfang Jingyue tidak lagi tenang. Embun beku yang mengerikan menyebar, dan hampir membekukan kedua murid gerbang dayan, yang bersembunyi di sudut jurang. Feng Fei Yun, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Dongfang Jingyue berubah menjadi bayangan, dan dia terbang keluar, dan dia juga memasuki gua kehidupan fana. Ini, pasti senior yang lain, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari master. Kakakmu terbaring di tanah, dan wajahnya tertutup embun beku putih. Senior wanita ini jelas memiliki konflik besar dengan senior Feng. Keduanya adalah orang-orang dengan teknik hebat, dan jika mereka bertarung, itu pasti akan menghancurkan bumi. Ada pertempuran hebat di dalam Mortal Life Covenant, ah! Kedua murid gerbang dayan ini ketakutan oleh aura Dongfang Jingyue, dan mereka tidak berani tinggal di jurang sedetik lebih lama. Mereka berlari keluar dari jurang seolah-olah mereka melarikan diri. Setelah Feng Feiyun memasuki gua kehidupan fana, dia merasa seolah-olah telah memasuki rumah es. Di depannya, tidak ada bayangan Dusou Gao dan lima belas pelindung. Mereka jelas memasuki kedalaman gua. Sepanjang jalan, ada bekas pedang dan noda darah. Bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa menebak bahwa mereka berkelahi sambil berjalan, dan itu sangat tragis. Apakah mereka hidup atau mati bukan urusanku. Saat ini, yang paling penting adalah menemukan adikku Jian Sui yang pengecut. Tempat ini mengerikan, dan dia pasti menangis karena ketakutan. Feng Feiyun dengan cepat bergerak maju, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Tiba-tiba, terdengar suara samar seorang biksu melantunkan kitab suci di depannya, seolah-olah dia melepaskan jiwa orang mati. Bagaimana mungkin ada suara biksu yang melantunkan kitab suci di bawah tanah? Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat kata-kata pelayan di White Horse Inn ketika dia pertama kali tiba di kota Batu Naga. Di dalam tambang klan Yin Go, ada penemuan yang tidak menyenangkan. Ada sebuah kuil dari beberapa ribu tahun yang lalu yang digali. Biksu di dalam kuil mengalami transformasi mayat, dia tidak mati selama seribu tahun, dan miliknya tubuh tidak meleleh. Aku tidak mungkin seberuntung ini. Jika Goa Kehidupan Fana ini terhubung ke tambang, maka itu akan langsung mengarah ke lokasi yang tidak menyenangkan itu. Kemudian, setiap orang yang memasuki Goa Kehidupan Fana hari ini, saya khawatir mereka semua akan mati di sini. Keringat dingin muncul di dahi Feng Feiyun. Dia lebih jelas daripada orang lain tentang bahaya dari tempat transformasi mayat ini. Tanpa budidaya mandat surga, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mandat surga adalah satu wilayah yang lebih tinggi dari pangkalan dewa. Mungkin hanya leluhur klan Feng yang telah mencapai ranah mandat surga. Meskipun para pembudidaya Immortal Foundation dan God Base ini dianggap ahli, mereka masih 10 ribu mil jauhnya dari para pembudidaya mandat surga. Feng Feiyun benar-benar ingin berbalik dan kembali ke arah dia datang, tetapi dia memikirkan Feng Jianzui, yang menggigil ketakutan, jadi dia mengertakkan gigi dan terus maju. Ada banyak garpu di gua bawah tanah ini, memanjang ke segala arah. Apalagi, ada aura mayat samar yang merembes ke udara sepanjang tahun. Jika seorang kultifator spirit rilem masuk, mereka akan diracun sampai mati dalam waktu setengah jam oleh aura mayat. Setelah mengetahui bahaya tempat ini, Feng Feiyun menjadi lebih berhati-hati. Setiap kali dia berjalan, dia akan menggunakan energi rohnya untuk mengukir rune berbentuk manusia di dinding batu sebagai tanda. Suara nyanyian menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Feng Feiyun bersandar di dinding batu dan mendengarkan dengan seksama. Ledakan Tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari dinding batu, dan hampir menghancurkan gendang telinga Feng Feiyun. Ada orang berkelahi, dan ada suara wanita. Mungkinkah itu Jianzui? Feng Feiyun sangat gembira, dan dia dengan cepat mengejar suara itu. Ledakan menjadi semakin kuat, dan seolah-olah gua kehidupan Fana akan hancur. Feng Feiyun menginjak tanah, dan itu sangat bergelombang. Dia dengan cepat tiba di lokasi pertempuran. Brengsek, mengapa wanita tua terkutuk ini? Seru Feng Feiyun. Dia melihat tiga mayat biksu kuno dengan jubah biksu yang membusuk dan Dongfang Jingyue bertarung tanpa henti, dan mereka menghancurkan dinding batu menjadi berkeping-keping satu demi satu. Mayat ketiga mayat biksu kuno ini setengah busuk. Tubuh mereka layu, dan mata mereka kosong. Di atas dahi mereka, ada bekas luka berdarah. Mulut mereka melantunkan kitab suci, dan tangan mereka membentuk segel Buddha. Kultivasi mereka sangat menakutkan, dan mereka memaksa Dongfang Jingyue ke dalam situasi berbahaya. Bahkan cermin roh hautiannya terlempar oleh tangan mayat kuno, dan tertanam di dinding batu. Haha, Dongfang Jingyue ah, Dongfang Jingyue, kamu juga mengalami hari seperti ini. Feng Feiyun bersembunyi di samping, menonton pertunjukan yang bagus, dan hatinya terasa sangat riang. Tentu saja, dia juga diam-diam mengagumi kultivasi kuat Dongfang Jingyue. Dia bisa bertarung melawan tiga mayat kuno begitu lama. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dimakan oleh mereka. Bab 58 Di antara mayat biksu berusia tiga ribu tahun, masing-masing memiliki tubuh berlian yang tidak bisa dipecahkan. Tulang mereka sekuat batu giyok dan besi. Apalagi, ada energi roh yang beredar di dalam tubuh mereka. Di dalam dantian mereka, ada permata seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya hitam pekat. Mereka telah mati selama beberapa ribu tahun. Tubuh mereka tidak hanya mengalami transformasi mayat, bahkan pangkalan dewa mereka yang mereka kembangkan juga mengalami mutasi dan berubah menjadi esensi mayat. Gadis kecil Dongfang, apakah kamu butuh bantuan? Feng Feiyun bersandar di dinding batu, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berdiri di samping. Seberapa tinggi status Dongfang Jingyue, dan kultivasinya bahkan lebih luar biasa. Kemanapun dia pergi, akan ada banyak orang yang berlutut untuk menyambutnya, tetapi tidak ada yang berani memanggilnya gadis kecil Dongfang. Namun, saat ini, dia dikepung oleh tiga mayat biksu. Lengannya yang seperti giyok berlumuran darah, dan kuku biksu kuno meninggalkan bekas darah yang mengejutkan. Dia sedikit terganggu, dan lehernya yang ramping tergores. Racun mayat hitam pekat memasuki kulitnya dan merusak energi rohnya. Feng Feiyun, jika kamu membantuku, maka keluhan di antara kita akan dihapuskan. Pada saat ini, Dongfang Jingyue terpaksa menemui jalan buntu. Setelah tiga mayat biksu berlumuran darah di tubuhnya, mereka menjadi lebih ganas, dan kekuatan pertempuran mereka meningkat sedikit demi sedikit. Feng Feiyun tertawa, semua orang mengatakan bahwa klan Yin Gou tidak terkalahkan di dunia ini. Anda, Dongfang Jingyue, memiliki posisi yang tidak dapat dijangkau di klan Yin Gou. Jika saya dapat mendengar Anda dengan lembut memanggil saya kakak Feiyun, maka saya pasti akan membantu Anda melarikan diri dari bahaya. Feng Feiyun secara alami tidak akan menyelamatkan Dongfang Jingyue. Wanita ini, apakah itu kecerdasan atau kultivasinya? Tidak banyak orang di generasi muda yang bisa mengejarnya. Setelah menyelamatkannya, orang pertama yang pasti akan dia bunuh adalah Feng Feiyun. Feng Feiyun jelas tahu bahwa dengan kesombongannya, dia benar-benar tidak akan memanggilnya kakak Feiyun, jadi dia menggodanya seperti ini. Akan lebih baik jika wanita terkutuk yang ganas ini mati, jangan sampai dia mengejarnya selama tiga hari tiga malam. Kakak Feiyun, suara ini seindah langit, dan selembut air. Setiap pria yang mendengarnya akan merasakan tulang mereka mati rasa. Uh! Sebaliknya, Feng Feiyun hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar berteriak, dan tidak mungkin dia menolak, seolah-olah mereka adalah dua kekasih yang akrab. Ahem, ini, Feng Feiyun berada dalam posisi yang sulit. Hanya surga yang tahu bahwa Dongfang Jingyue tidak peduli dengan hal-hal sepele. Ini akan menjadi sulit. Feng Feiyun, apakah kamu masih tidak akan bergerak? Apakah kamu ingin menjadi pria yang mengingkari kata-katanya? Suara Dongfang Jingyue berubah. Itu dipenuhi dengan rasa dingin. Tidak ada jejak kelembutan yang tersisa. Kalau begitu mari kita selamatkan mereka. Pria sejati menepati janjinya. Meskipun Feng Feiyun dipenuhi dengan penyesalan, dia tetap bertindak tanpa ragu. Paling-paling, dia pertama-tama akan menyelamatkannya, lalu menyeretnya ke tempat terpencil dan membunuhnya. Feng Feiyun secara alami tidak akan bertindak seperti orang sembrono dan mempertaruhkan nyawanya melawan tiga mayat biksu kuno. Jarinya memadatkan cahaya roh yang redup, dan dia mengukir rune satu demi satu di tanah. Satu demi satu, dia mengukir sembilan rune menjadi satu dan membentuk altar pengorbanan sembilan cincin. Untuk menghadapi mayat kuno ini, seseorang tidak bisa menggunakan serangan biasa. Seseorang perlu mengukir jimat pemurnian mayat dan membuat altar pengorbanan pemurnian mayat. Menggunakan kekuatan altar pengorbanan untuk memurnikan mayat kuno. Feng Feiyun dengan susah payah mengeluarkan batu roh misterius sejati dari dadanya, dan dia mengeluh, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menghangatkannya, dan itu sudah hilang. Mengaktifkan altar pengorbanan pemurnian mayat membutuhkan energi roh dalam jumlah besar. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, itu masih terlalu jauh, jadi dia hanya bisa menggunakan batu roh untuk mengaktifkan altar pengorbanan untuk menyempurnakan ketiga mayat kuno ini. Bangkit! Setelah batu roh misterius sejati dimasukkan ke dalam altar pengorbanan, seolah-olah seluruh altar pengorbanan menjadi hidup. Itu berputar dengan cepat, dan di bawah kendali kekuatan roh Feng Feiyun, itu terbang dan menutupi tiga mayat biksu kuno. Mengumpulkan. Kekuatan altar pengorbanan, di bawah aktifasi batu roh misterius sejati, menjadi semakin kuat. Kekuatan melahap dilepaskan, dan itu menyedot tiga mayat biksu kuno yang sangat kuat. Bam! Feng Feiyun dengan keras melompat dari tanah, dan dia menginjak altar pengorbanan, dan kemudian dia dengan keras jatuh ke tanah. Tiga mayat biksu kuno akhirnya ditundukkan. Cahaya di atas altar pengorbanan berkedip-kedip, dan orang masih bisa mendengar nyanyian sutra di dalamnya. Ketiga mayat biksu kuno ini tidak dimurnikan. Meskipun Dongfang Jingyue masih setenang sebelumnya, jubah putihnya yang berlumuran darah dan butir-butir keringat yang menetes dari rambut hitam panjangnya menunjukkan bahwa dia terluka parah. Bahkan racun mayat mengikis energi roh di tubuhnya. Meskipun dia mengenakan kerudung, Feng Feiyun tahu bahwa pada saat ini, kulitnya sepucat kertas. Dia layak menjadi wanita yang luar biasa. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa menekan racun mayat di tubuhnya, tapi dia masih sombong. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Feng Feiyun, aku tidak berharap kamu tahu Kimen Dunjia, teknik misterius semacam ini. Bakatmu berkali-kali lebih kuat daripada para jenius Feng Klan yang menentang surga. Namun, tidak ada yang berani mengancam saya. Hari ini, kamu harus mati. Dongfang Jingyue merasa dipermalukan hari ini. Di bawah paksaan Feng Feiyun, dia harus memanggilnya kakak Feiyun. Ini hanya membuatnya merasa mual sampai dia ingin muntah. Jika masalah ini disebarkan, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun. Dia melambaikan tangannya dan cermin roh haotian yang awalnya tertanam di dinding batu terbang ke tangannya. Energi roh yang kuat meluap dari ujung jarinya dan itu mengaktifkan kekuatan saleh dari cermin roh haotian. Kekuatan harta roh bisa menghancurkan langit dan bumi. Setelah diaktifkan, itu bisa meruntuhkan seluruh area. Wanita terkutuk ini benar-benar membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Feng Feiyun tiba-tiba merasakan altar penyempurnaan mayat di bawah kakinya bergetar hebat. Ketiga mayat biksu kuno itu sepertinya ingin menghancurkan altar dan bergegas keluar. Gadis kecil Dongfang, jangan gegabuh. Mayat kuno di sini telah mencapai tingkat transformasi mayat kedua. Altar penyempurnaan mayat pada dasarnya tidak dapat memurnikannya. Mereka ingin bergegas keluar. Ekspresi Feng Feiyun sangat berubah. Itu bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa tempat ini hanyalah tempat pembunuhan. Bahkan jika ada mayat kuno yang telah mengalami transformasi mayat, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa mayat kuno di sini telah mengalami transformasi mayat kedua. Ini terlalu menakutkan. Tempat apa ini? Meskipun Dongfang Jingyue tidak mengerti apa itu transformasi mayat kedua, dia masih merasa ada yang tidak beres. Dia melihat bahwa altar penyempurnaan mayat di bawah kaki Feng Feiyun sudah mulai runtuh, dan retakan mulai muncul. Mama, jalankan untuk hidup Anda. Feng Feiyun segera berbalik dan berlari. Dia menyalurkan semua energi roh di tubuhnya, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari belakangnya. Tiga mayat biarawan kuno pecah dari segel. Energi mayat di tubuh mereka menjadi lebih padat, dan tubuh mereka menjadi hitam seperti arang. Mulut mereka penuh taring, dan mereka memuntahkan sejumlah besar kabut mayat. Mereka mengangkat kepala dan meraung dengan suara tajam dan menusup telinga. Kemudian, mereka terus mengejar Dongfang Jingyue. Meskipun Dongfang Jingyue memiliki harta karun roh, dia tidak bisa membunuh mayat kuno yang tidak bisa dihancurkan ini. Paling-paling, dia hanya bisa meledakan mereka, dan mereka akan segera menyerang lagi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dongfang Jingyue, jangan ikuti aku. Apakah kamu ingin membunuhku? Feng Feiyun melarikan diri di depan, dan dia menemukan bahwa Dongfang Jingyue juga mengikuti di belakangnya. Apalagi tiga mayat biksu kuno juga mengejar ke arah ini. Feng Feiyun, jika aku mati, aku juga akan menyeretmu bersamaku. Racun mayat di tubuh Dongfang Jingyue mulai menyebar, dan darah hitam mengalir keluar dari lukanya. Sepanjang jalan, darah berceceran di mana-mana. Dan mayat biksu kuno itu mencium bau darah, dan mereka mengejar sepanjang jalan. Dia tidak bisa menyingkirkan mereka. Feng Feiyun dengan marah mengutuk dalam benaknya, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia mengutuk ibu Dongfang Jingyue sekarang, itu tidak akan berpengaruh. Melarikan diri dari tempat berbahaya ini secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Berlari sepanjang jalan, dia tidak tahu di mana dia berada. Jalan di depan menjadi semakin terbuka, dan seolah-olah dia telah tiba di lembah bawah tanah. Sebuah danau bawah tanah muncul di depan matanya, dan air di danau ini sebenarnya berwarna darah. Feng Feiyun tidak ragu dan langsung bergegas maju. Nyatanya, ketiga mayat biksu kuno itu mengejarnya dengan tergesa-gesa, dan dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia ingin menginjak ombak berdarah dan terbang melintasi permukaan danau, tetapi ada kekuatan isap yang kuat dari dasar danau yang langsung menariknya ke dalam air. Celepuk Dongfang Jingyue juga mengikuti jejaknya dan jatuh ke danau darah. Dia langsung menabrak bagian atas kepala Feng Feiyun, dan dia hampir pingsan karena benturan. Persetan, wanita tua terkutuk, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Bu, mereka mengejar lagi. Feng Feiyun berjuang untuk mengapung dari dasar air, tetapi dia kebetulan bertemu dengan tiga mayat biksu kuno yang gelap gulita. Tubuh mereka setengah busuk, tetapi mereka masih mengenakan jubah biara emas yang mempesona, dan mereka bergegas menuju Feng Feiyun untuk menutupinya. Feng Feiyun dengan cepat melompat ke air, dan tubuhnya condong ke belakang. Dia meraih sabuk Dongfang Jingyue, yang sedang berenang di belakangnya. Dia menarik dengan keras, dan tubuhnya meminjam kekuatan untuk mundur dengan cepat, menghindari jubah biara dari mayat biksu kuno. Namun, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya, dan sabuk sutra putih Dongfang Jingyue langsung robek. jubahnya benar-benar tersebar, dan area putih salju yang luas muncul di dadanya, itu sangat memikat. Sudah berakhir, saya dalam masalah. Dongfang Jingyue, wanita tua terkutuk ini, sangat pelit dan berpikiran sempit. Dia hanya memaksanya untuk memanggilnya, kakak Feiyun, sekali, dan dia sudah ingin membunuhnya. Sekarang ikat pinggangnya robek, akan aneh jika dia tidak menjadi gila. Bab 59. Tiga mayat biksu kuno tampaknya sangat takut dengan danau berdarah ini. Mereka pada dasarnya tidak berani menyentuh darah di danau, jadi mereka hanya bisa mengaum di pantai sambil terus memuntahkan kabut mayat hitam dari mulut mereka. Feng Feiyun dan Dongfang Jingyue dengan cepat berenang di dalam air. Baju mereka sudah diwarnai merah oleh darah, dan rambut mereka juga penuh dengan darah. Bahkan kulit mereka tertutup lapisan lumpur berdarah. Setelah mencapai pantai, keduanya duduk di tanah dan terus-menerus terengah-engah. Tubuh mereka basah dan tanpa jejak kekuatan. Untungnya, tiga mayat biksu kuno tidak mengejar mereka, jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Gadis kecil Dongfang, bagaimana kamu menyinggung ketiga mayat biksu kuno ini? Mengapa mereka terus mengejarmu tanpa melepaskannya? Feng Feiyun bertanya dengan terengah-engah. Feng Feiyun berbaring di tanah untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengarnya berbicara. Mungkinkah dia sudah mati? Tangan Feng Feiyun berjuang untuk menopang tubuhnya. Dia menoleh dan melihat Dongfang Jingyue terbaring di belakangnya. Matanya tertutup, dan dia tidak bergerak seolah-olah dia benar-benar mati. Karena darah, pakaiannya menempel erat di tubuhnya, dan dengan jelas menggambarkan tubuhnya yang montok. Gaun sutra putihnya berlumuran darah, memperlihatkan payudaranya yang penuh, bulat, dan memikat. Pinggangnya yang ramping tidak memiliki sedikitpun lemak, dan kakinya yang ramping seperti batu giyok. Feng Feiyun memaksa matanya menjauh dari tubuhnya. Dia takut jika dia terus melihat, dia akan melakukan sesuatu di luar kendali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pria manapun yang melihat wanita seperti Dongfang Jingyue akan memiliki keinginan untuk memeluknya. Belum lagi dia tidak bergerak di tanah saat ini, seolah-olah dia sengaja menunggu Feng Feiyun bergerak padanya. Tidak heran mengapa dia tidak menjadi gila bahkan setelah aku melepas ikat pinggangnya. Jadi racun mayat di tubuhnya sudah menyebar ke pangkalan dewa di dantiannya. Karena ikat pinggang Dongfang Jingyue ditarik oleh Feng Feiyun, jubah putihnya terlepas, memperlihatkan kulit di bawah lehernya. Samar-samar orang bisa melihat bra ungu mudanya, yang sepertinya memancarkan aroma yang memikat. Dia benar-benar seorang wanita menawan yang bisa membuat pria manapun di dunia berjalan di jalan yang tidak bisa kembali untuknya. Mata Feng Feiyun tertuju pada leher dan dadanya, dan matanya penuh perjuangan. Pertanyaan yang sedang dipertimbangkan Feng Feiyun pada saat ini tentu saja bukan untuk menerkam dan menciumnya dengan ganas, tetapi untuk menyelamatkannya atau membunuhnya. Leher dan dada Dongfang Jingyue tergores oleh mayat kuno, dan racun mayat telah menyerang mereka, menyebabkan luka menjadi hitam. Jika seseorang menggunakan Heavenly Phoenix Gaze, mereka akan dapat melihat asap hitam samar keluar dari lukanya, merusak kulitnya. Tanpa ragu, jika Feng Feiyun mengambil tindakan saat ini, dia dapat dengan mudah membunuhnya dan kemudian membuang mayatnya ke dalam danau darah untuk menghancurkan semua jejak. Mulai sekarang, dia tidak perlu takut akan pengejarannya, dan dia tidak perlu takut dengan ancaman klan Yin Gou. Bahkan harta karun roh, cermin roh Houtian, bisa diambil. Jika dia melakukan ini, maka itu akan sangat menguntungkan. Dongfang Jingyue, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Salahkan nasib burukmu karena bertemu denganku, Feng Feiyun. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Feiyun tahu bahwa jika dia tidak membunuhnya, maka setelah lukanya sembuh, dia pasti akan memotong-motong mayatnya menjadi 10 ribu keping. Ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Setelah membunuh, hancurkan mayatnya, siapa yang tahu bahwa aku, Feng Feiyun, yang membunuhnya. Feng Feiyun mengepalkan tangannya, ingin menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Angin kepalan itu kencang, dan ketika jaraknya masih tiga zang darinya, itu sudah menyebabkan bebatuan di sekitar tubuhnya berguling. Suara mendesing. Angin kepalan itu meniup cadar di wajahnya, memperlihatkan wajah cantik yang bisa menjatuhkan kota dan negara. Alisnya ramping seperti daun willow, dan bulu matanya yang melengkung diwarnai dengan darah sebening kristal. Terutama bibirnya, sangat sempurna, seperti dua kelopak mawar tipis. Wajahnya di bawah cadar begitu indah sehingga bisa membuat seseorang terengah-engah. Tidak ada kata yang bisa menggambarkannya, dan itu akan menjadi sangat pucat. Itu bahkan tidak bisa menggambarkan sepersepuluh ribu kecantikannya. Melihat wajah ini, seluruh tubuh Feng Feiyun bergetar. Seolah-olah dia disambar petir, pukulan surekil aslinya juga ditarik paksa olehnya. Uff. Reaksi dari Tinju menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Sui Yue Ting. Tidak, dia adalah Dongfang Jing Yue. Tidak, dia adalah Sui Yue Ting. Itu pasti Sui Yue Ting. Feng Feiyun merasakan sakit di hatinya saat ini. Dia setengah berlutut di tanah, mencengkeram dadanya erat-erat, dan tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Ketika Feng Feiyun pertama kali melihat Dongfang Jing Yue, dia mengira dia adalah Sui Yue Ting. Namun, saat itu hanya karena keduanya memiliki temperamen yang mirip. Siapa yang mengira bahwa wajah di bawah cadar sebenarnya sangat mirip dengan Sui Yue Ting? Mereka praktis adalah orang yang sama. Kebencian di hati Feng Feiyun terhadap Sui Yue Ting mencapai puncaknya, dan pada saat ini, itu benar-benar meledak. Ekspresinya menjadi ganas, dan dia meraung, Sui Yue Ting, kamu sangat kejam. Hari itu, kamu tidak sepenuhnya membunuhku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Feiyun terhuyung ke depan, menunggangi tubuh Dongfang Jing Yue, dan dengan keras meninju dadanya. Karena Feng Feiyun baru saja menerima serangan balik dari tinjunya sendiri, dia sudah terluka, jadi kekuatan pukulan ini tidak kuat. Pukulan itu mendarat di dadanya, tapi tidak menembusnya sama sekali. Sebaliknya, dua puncak yang menjulang tinggi di dadanya menghilangkan lebih dari setengah kekuatannya. Tidak ada yang menyangka bahwa pukulan Feng Feiyun ini akan benar-benar mengalahkan lebih dari setengah racun mayat di tubuh Dongfang Jing Yue. Uff! Bibir ceri Dongfang Jing Yue memuntahkan seteguk darah beracun hitam pekat, menyemprotkannya ke seluruh wajah Feng Feiyun. Awalnya, wajah Feng Feiyun sudah sangat ganas, tetapi menjadi lebih ganas. Kamu benar-benar berani menyemprotku, kamu benar-benar berani menyemprotku, Feng Feiyun ingin memukulnya sampai mati. Ah! Dongfang Jing Yue perlahan terbangun, dan sedikit membuka matanya yang indah. Tubuhnya masih sangat lemah, tapi dia bisa merasakan rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Kemudian, dia melihat bahwa Feng Feiyun mengendarai pinggangnya yang ramping, dan hatinya segera memikirkan sesuatu. Memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi, Dongfang Jing Yue sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Feng Feiyun, orang yang tidak tahu malu ini, sebenarnya celaka ini, memanfaatkan luka berat dan pingsan saya, dia sebenarnya. Dongfang Jing Yue merasakan sakit yang hebat di dadanya, seolah-olah Feng Feiyun telah mencubitnya untuk waktu yang lama, dan dia bahkan menggunakan banyak kekuatan untuk mencubitnya lagi. Bajingan ini, sebenarnya sangat tercelah. Ketika Dongfang Jing Yue memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi pada tubuhnya, untuk sesaat, tetesan air mata jatuh dari matanya, dan dia menatap tajam ke arah Feng Feiyun. Feng. Feng. Feiyun. Aku. Aku belum pernah. Melihat. Seperti itu orang tercelah sepertimu. Bah. Dongfang Jing Yue meludahkan seteguk air liur pada Feng Feiyun. Hatinya, pada saat ini, dipenuhi dengan perasaan campur aduk, dan dia benar-benar ingin mati. Kamu meludahiku lagi, kamu meludahiku lagi. Sui Yue Ting, jika kita berbicara tentang tercelah dan tidak tahu malu, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan sepersepuluh ribu dari kamu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kembali semua hutangmu saya. Mata Feng Feiyun menjadi merah padam, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, ingin mencubitnya sampai mati. Ini tidak bisa disalahkan pada Feng Feiyun, itu hanya karena kebenciannya pada Sui Yue Ting terlalu dalam. Di dunia ini, hanya Sui Yue Ting yang bisa membuat pikirannya kacau balau seperti ini. Feng Feiyun, kamu melakukan hal yang tidak tahu malu, dan kamu benar-benar menyalahkanku. Kamu sama sekali tidak cocok untuk menjadi laki-laki. Kemarahan di hati Dong Fang Jing Yue tidak kalah dengan Feng Feiyun. Tubuhnya yang murni dan tanpa cacat sebenarnya dirusak oleh Feng Feiyun, dan dia tidak langsung mengutupnya, itu karena kultivasinya cukup tinggi. Nggak cocok jadi laki-laki, nggak cocok jadi laki-laki, kamu bilang aku nggak cocok jadi laki-laki, haha. Tapi aku sudah menjadi laki-lakimu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dan bahkan jika aku ingin menyangkalnya, aku tidak bisa. Haha. Feng Feiyun mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, tertawa dengan sangat hati-hati. Dia secara alami mengacu pada Sui Yue Ting, dan bukan Dong Fang Jing Yue. Tapi setelah Dong Fang Jing Yue mendengar kata-kata ini, kulitnya menjadi lebih pucat, dan dadanya naik turun. Seteguk darah disemprotkan ke wajah Feng Feiyun lagi. Kamu, kamu, kamu sebenarnya, kamu sebenarnya. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun hanya menyerang dadanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Feiyun sebenarnya adalah binatang buas, dan merusak kepolosannya. Binatang ini. Pikirannya menjadi kosong, dan dia langsung pingsan karena marah. Setelah Feng Feiyun selesai tertawa, dia perlahan menjadi jernih. Dia menatap Dong Fang Jing Yue yang saat ini sedang ditunggangi olehnya, lalu menatap dadanya yang memar akibat pukulannya. Dong Fang, Jing Yue, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, aku salah orang lagi. Memukul seorang wanita bukanlah gayaku, Feng Feiyun. Meskipun dia masih membenci Dong Fang Jing Yue sampai ke tulang, dia langsung memukulnya sampai mati, dan tidak mungkin dia menyiksanya seperti ini. Ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Memukul seorang wanita dan membunuh seorang wanita adalah dua konsep yang berbeda. Pantas saja dia bilang aku tidak pantas menjadi laki-laki, itu karena dia marah karena aku membuat dadanya sakit. Baiklah, meskipun saya, Feng Feiyun, bukan pria yang jujur, saya tetaplah orang yang jujur. Hari ini, saya akan menyelamatkan hidup Anda, dan menganggapnya sebagai pengganti pukulan yang seharusnya mendarat di tubuh Sui Yue Ting. Feng Feiyun secara alami tidak tahu bahwa penyelamatannya ini akan menyebabkan lebih banyak bencana di masa depan. Bab 60 Sialan, kamu seharusnya mati di tanganku, tapi aku, Feng Feiyun, telah menunjukkan kebaikan yang besar dan menyelamatkan hidupmu hari ini. Jika kamu masih ingin menggangguku di masa depan, aku tidak akan bersikap lunak. Feng Feiyun meraih tangan berjuang Dong Fang Jingyue, lalu membenamkan kepalanya dan mengisap lehernya yang halus dan lembut, menyedot racun mayat dari lukanya. Dia memuntahkan genangan besar darah beracun hitam di tanah. Feng Feiyun, lepaskan aku, aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Dong Fang Jingyue mengatupkan giginya. Dia merasakan bibir Feng Feiyun menggeliat di lehernya. Dia ingin menamparnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun saat ini. Dia hanya bisa membiarkan Feng Feiyun mencium leher gioknya. Ya, itu ciuman, setidaknya menurutnya begitu. Itu membuatnya ingin muntah. Jangan bergerak, jika racun mayat juga masuk ke tubuhku, maka kita berdua akan mati di sini hari ini. Mulut Feng Feiyun terbungkus energi spiritual, jadi dia tidak akan diserang oleh racun mayat. Feng Feiyun duduk di pinggangnya yang ramping, lalu dengan suara, robek, dia merobek berannya, lalu membenamkan kepalanya dan terus menghisap. Mencicit-mencicit. Luka racun di dadanya bahkan lebih dalam dan lebih lama. Jika racun mayat tidak disedot, dadanya pasti akan tertusuk dan dia akan mati. Tetapi pada saat ini, Dong Fang Jingyue lebih suka menembus dadanya daripada membiarkan Feng Feiyun yang tidak tahu malu ini memanfaatkan situasi ini. Setidaknya, pikirnya begitu. Feng Feiyun hanyalah binatang buas di antara binatang buas. Mulutnya mengeluarkan suara, mencicit-mencicit, dan dia benar-benar mabuk dengan isapannya. Feng Feiyun, aku memberitahumu, ini belum berakhir. Aku akan mencongkel mata mesummu dan memotong tanganmu yang malang, dan dan aku akan memotong lidahmu juga. Dong Fang Jingyue bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk lagi. Dahinya penuh keringat, bibirnya mengerang, dan pipinya yang indah memiliki dua noda merah. Tidak diketahui apakah itu karena racun mayat dikeluarkan dari tubuhnya dan darah di tubuhnya dipulihkan, atau karena dia malu. Dong Fang Jingyue, kamu pikir kamu siapa? Aku, Feng Feiyun, mungkin setengah bejat, tapi aku sama sekali tidak akan menyukaimu. Bahkan jika kamu telanjang dan berdiri di depanku, aku tidak akan menyentuhmu. Feng Feiyun memuntahkan seteguk terakhir darah beracun di tanah. Kemudian, dia menutupi dada Dong Fang Jingyue dengan pakaiannya, menutupi puncaknya yang memikat yang bisa membuat darah seseorang mendidih. Kemudian, dia tidak lagi duduk di pinggangnya yang ramping dan berdiri. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Bahkan jika Dong Fang Jingyue benar-benar menelanjangi dan merayunya, dia tidak akan tergerak sedikitpun karena tidak mungkin dia menerima wanita yang terlihat sangat mirip dengan Sui Yue Ting. Alasan mengapa dia menyelamatkannya hanyalah untuk menutupi jejak rasa bersalah di hatinya. Racun mayat telah sepenuhnya disedot keluar dari tubuhnya, dan mata Dong Fang Jingyue juga memulihkan sedikit semangat. Namun, karena dia kehilangan terlalu banyak darah, tubuhnya masih sangat lemah. Dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun, dan kemudian, dia mengeluarkan pil roh dari dadanya dan meletakkannya di mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memulihkan energinya. Pil roh ini jelas bukan barang biasa. Meskipun dia sudah menelannya, itu masih memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, cermin roh haotian juga perlahan bangkit dan melayang di atas kepalanya, melindunginya dengan erat di dalam cahaya cermin. Jelas bahwa ini semua ditujukan pada Feng Feiyun, dia tidak nyaman dengan binatang tak tahu malu ini. Feng Feiyun, tunggu sampai kultifasiku pulih 30%. Aku pasti akan membunuhmu di sini. Meskipun Dong Fang Jingyue tidak berpikiran sempit, dia benar-benar wanita yang bangga. Dia tidak akan membiarkan Feng Feiyun, yang telah mencemari kesuciannya, meninggalkan gua kehidupan fanah hidup-hidup. Ini akan menjadi bekas luka baginya selama sisa hidupnya. Hanya dengan membunuh Feng Feiyun, dia bisa sedikit menenangkan hatinya. Pada saat ini, Feng Feiyun secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Dong Fang Jingyue. Dia berjongkok dan mulai mempelajari darah racun mayat kuno di tanah. Untuk dapat meracuni seorang ahli seperti Dong Fang Jingyue sampai pingsan, darah racun mayat kuno ini tidak biasa. Jika aku bisa mengumpulkan darah beracun ini dan menggunakannya untuk menangani karakter level yang lebih tua, maka aku yakin dalam seperempat jam, mereka akan berubah menjadi genangan darah di tanah. Feng Feiyun mengeluarkan kotak batu giyok yang awalnya berisi batu roh misterius sejati, dan dia dengan hati-hati meletakkan sekotak darah beracun di dalamnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Feiyun sangat lelah, jadi dia juga duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Di sisi lain danau berdarah, masih ada tangisan dari tiga mayat biksu kuno. Teriakan sedih, dan mengguncang permukaan danau, menciptakan lingkaran riak. Feng Feiyun dan Dong Fang Jingyue sedang duduk bersila di samping danau berdarah. Mereka memejamkan mata untuk menyembuhkan luka mereka, dan mereka tidak terpengaruh oleh tangisan sedikitpun. Di belakang mereka ada lubang hitam pekat, dan mereka pada dasarnya tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya samar-samar bisa mendengar suara langkah kaki, tapi tidak ada yang keluar dari dalam. Dengan kata lain, itu bukanlah jejak kaki manusia. Cedera di tubuh Feng Feiyun jauh lebih ringan daripada Dong Fang Jingyue, jadi dia yang pertama pulih. Dia menatap Dong Fang Jingyue, yang masih sembuh, dan matanya menatap wajahnya yang cantik tiada taraf. Kecantikan seperti itu, temperamen seperti itu, sudah cukup untuk mempengaruhi hati pria manapun. Tidak heran mengapa dia mengenakan kerudung. Kecantikan seperti ini seharusnya bukan milik dunia fana. Jika dilihat oleh mereka yang memiliki kondisi mental rendah, maka aku khawatir mereka akan langsung kehilangan akal. Tidak hanya kecantikannya mempesona, kecantikannya tidak hanya sombong, tapi dia juga tidak menggunakan kecantikannya sebagai modal untuk membunuh orang. Jika dia tidak begitu pelit, maka Dong Fang Jingyue bisa dianggap sebagai salah satu yang paling menakjubkan. Wanita di masa sekarang. Dong Fang Jingyue secara alami bukan wanita pelit. Jika bukan karena Feng Feiyun meninju dia, dia tidak akan mengejarnya. Jika bukan karena Feng Feiyun salah mengira dia sebagai Sui Yue Ting untuk kedua kalinya, dia tidak akan membenci Feng Feiyun sampai habis. Jika Sui Yue Ting tidak ada di dunia ini, dan tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman, maka Feng Feiyun akan jatuh cinta padanya. Ini sudah pasti, dan bahkan Feng Feiyun sendiri tidak menyangkalnya. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa Dong Fang Jingyue, pada saat ini, tidak menginginkan apapun selain memakan dagingnya dan meminum darahnya. Jika dia mengizinkannya untuk memulihkan bahkan satu lapisan kultifasinya, maka mungkin itu adalah hari kematiannya. Manfaatkan fakta bahwa dia belum bangun, dan cepat pergi. Feng Feiyun mengalihkan pandangannya dari wajahnya yang cantik, lalu berdiri dan dengan cepat berjalan menuju sisi lain dari lubang hitam pekat itu. Suara langkah kaki yang samar bergema di telinganya. Pada awalnya, Feng Feiyun mengira itu adalah gema dari langkah kakinya, tetapi ketika dia berhenti, langkah kakinya masih bergema. Seolah-olah seseorang mondar mandir dalam kegelapan. Kegelapan di depannya tidak bisa dihilangkan, seolah-olah lapisan awan hitam telah menutupi matanya. Siapa itu? Keluar! Fondasi abadi dalam dantian Feng Feiyun memancarkan sinar cahaya ilahi, dan energi roh di tubuhnya mulai beredar, dia siap menyerang kapan saja. Siapa itu? Keluar! Siapa itu? Keluar! Selain gema dan langkah kaki yang tak berujung, pada dasarnya tidak ada yang keluar. Kamu hanya berpura-pura misterius, tunjukkan dirimu. Dua api menyala di mata Feng Feiyun, dan Heavenly Phoenix Gazze menembakkan sinar cahaya ke arah kegelapan. Pandangan ini membuatnya melompat ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di depan matanya, ada kuil dewa yang bobrok mengambang di udara. Tidak diketahui berapa umur candi ini, tetapi dinding dan puing-puingnya penuh sarang laba-laba. Kuil ini sangat besar. Ada olabuda, pagoda buda, dan halaman. Ada juga pohon-pohon kuno yang ditanam di halaman. Namun, karena telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun, pohon-pohon raksasa ini sudah layu dan mati. Mereka telanjang, menambahkan sedikit kehancuran ke atmosfer. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan Feng Feiyun bukanlah kuil kuno bawah tanah ini, tetapi para biksu yang mondar-mandir di dalam kuil kuno. Para biksu ini telah meninggal selama entah berapa ribu tahun, tetapi mereka masih memegang tasbih Buddha di tangan mereka seolah-olah sedang melantunkan mantra, tetapi suara nyanyian itu tidak terdengar. Ada lebih dari seribu mayat biksu kuno di dalam kuil kuno, dan masing-masing membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya. Mereka tidak lebih lemah dari tiga mayat biksu kuno yang mengejar Dongfang Jingyue sebelumnya. Jika mayat biksu kuno ini melarikan diri dari kuil bawah tanah, itu pasti akan menyebabkan bencana yang mengguncang dunia. Seluruh prefektur Grand Southeran, dan bahkan seluruh dinasti Jin yang saleh, tidak akan ada lagi. Mereka sepertinya dipenjara oleh sesuatu, dan mereka pada dasarnya tidak bisa meninggalkan kuil dewa yang bobrok ini. Feng Feiyun sedikit tenang, jika mayat biksu kuno ini benar-benar keluar, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Feng Feiyun, kamu masih berani lari. Hari ini, aku ingin melihat kemana kamu akan lari. Suara Dongfang Jingyue semakin dekat. Dia sudah menyusul, dan jika dia tidak membunuh Feng Feiyun, dia tidak akan berhenti. Wanita tua terkutub, jangan datang ke sini, apakah kamu ingin mati? Feng Feiyun dengan marah meledak dengan kata-kata kasar. Dongfang Jingyue secara alami tidak akan mempercayai omong kosongnya. Setelah mendengar suaranya, dia malah tersenyum sinis, hari ini, bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri. selamat menikmati.